Tidak semua orang di Spirit Rache perlu tahu cara menari. Kebanyakan tarian dilakukan dengan santai menggunakan tangan dan kaki. Adapun Luan, dia belum pernah menari seumur hidupnya, apalagi berbaur dengan orang-orang ini. Luan dengan paksa diseret ke area tengah. Dia melihat wanita di depannya menggerakkan tubuhnya mengikuti alunan musik. Dibandingkan tarian berantakan lainnya, wanita itu jelas jauh lebih cantik dan teratur. Namun, masalahnya adalah Luan, yang berdiri di depan wanita itu, tidak bergerak sama sekali. Luan tidak mau bergerak sama sekali. Menurut identitas dan kepribadiannya saat ini, dia juga tidak boleh bergerak. Wanita cantik itu sedang menari, tapi Luan seperti tiang kayu. Sepertinya dia tidak cocok. Wanita itu melihat keadaan Luan dan menjadi lebih tertarik. Dia berkata pada Luan, kamu dipanggil Cusing. Mem, jawab Luan dan tidak mengatakan apapun lagi. Saya Jiang Xin. Wanita itu berkata, kamu sangat membosankan. Apakah kamu tidak takut tidak ada wanita yang menyukaimu? Atau, apakah anda sudah punya istri? Luan memandang Jiang Xin dan berkata, saya tidak punya istri. Saya tidak mengkhawatirkan hal ini. Apakah kamu sangat miskin? Jiang Xin memandang Luan dan menunjukkan senyuman malas dan menawan. Dia sengaja menggunakan suara menggoda untuk mengatakan, aku tidak percaya padamu. Sejujurnya, metode menggoda Jiang Xin tidak bisa dibandingkan dengan metode Yue Rong. Itu seperti perbedaan kekuatan antara bayi yang baru lahir dan orang dewasa. Dari metode menggoda Jiang Xin, Luan menyimpulkan tiga kata, vulgar, berlebihan, dan kekanak-kanakan. Saat pertama kali mereka bertemu, Luan tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Meskipun Luan telah mempelajari budaya ras roh, dia tidak pernah membenci lihan. Ini berarti bahwa dalam skala besar, masalahnya bukan pada budaya ras roh, melainkan pada ras manusia. Musik terus diputar. Siapa yang tahu kapan itu akan berhenti. Luan tidak berniat tinggal di sini. Dia berkata, saya tidak akan mengganggu Nona Jiang. Saya akan kembali minum. Dengan itu, Luan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia hendak berbalik, tangannya kembali ditangkap. Orang yang menangkap Luan secara alami adalah Jiang Xin. Dia berhenti menari dan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Luan dengan tidak senang dan berkata, aku memintamu untuk berdansa denganku, dan kamu tidak menghargainya. Meskipun musiknya sangat keras, mustahil bagi siapapun di ruang perjamuan untuk tidak mendengar kata-kata Jiang Xin. Bahkan banyak orang yang sedang menari berhenti dan melihat ke arah mereka. Jiang Ping dan Eselon atas kamar dagang juga memperhatikan. Jiang Ping sedikit mengernyit. Dia baru saja mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari godaan kecantikan. Sekarang, wajahnya telah ditampar. Bagaimana dia bisa merasa baik? Apalagi kecantikan di hadapan Luan tak lain adalah putrinya. Menghadapi pertanyaan Jiang Xin, emosi Luan berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, ada begitu banyak orang yang bersedia berdansa dengan nona Jiang. Mengapa Anda membutuhkan saya? Saya hanya ingin minum. Apakah itu salah? Suara Luan sangat dingin, tapi meski begitu, semua orang mengakuinya di dalam hati. Memang benar, orang-orang di dunia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang suka ceria, ada pula yang suka menyendiri. Apa yang salah dengan itu? Bahkan dalam peradaban Spirit Rache, mereka tidak bisa memaksa orang lain melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Namun, biasanya laki-laki lah yang memaksa perempuan melakukan sesuatu. Jarang sekali melihat perempuan memaksa laki-laki melakukan sesuatu. Tidak ada yang menyangka akan melihat pemandangan ini di jamuan makan. Semua orang berada di alam surga, dan semuanya adalah orang-orang dewasa. Cu Sing memang tidak salah. Tidak ada yang bisa membela Jiang Xin. Namun, ketika orang lain berpikir seperti itu, hal itu membuat Jiang Xin kehilangan muka. Anda, Jiang Xin sangat marah. Dia memandang Luan dan memarahi, aku melihat kamu terlalu kesepian, jadi aku datang mencarimu karena kebaikan. Bukan saja kamu tidak menghargainya, tetapi kamu bahkan bertindak seolah-olah aku menindasmu. Luan mengerutkan kening dan berkata, karena itu masalahnya, saya menghargai niat baik nona Jiang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tidak perlu menari. Aku benar-benar sedang tidak mud. Setelah berbicara, Luan melepaskan tangannya dari genggaman Jiang Xin. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan kembali ke mejanya dan duduk. Dia menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Semua orang menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Adegan itu menjadi sangat canggung. Meski masih terdengar suara musik, namun terasa lebih janggal. Salah satu tanda kedewasaan adalah kemampuan beradaptasi dan meringankan situasi seperti ini. Semua orang yang hadir sangat dewasa dan cerdas. Setelah tindakan yang disengaja dari eselon atas kamar dagang dan banyak mitra, ruang perjamuan dengan cepat menjadi hidup kembali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jiang Ping juga bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya Jiang Xin yang duduk kembali di mejanya dan melihat Luan sedang minum sendirian di kejauhan. Dia telah menekan amarah di dalam hatinya. Jiang Ping secara alami melihat keadaan putrinya. Namun, ada beberapa hal yang bisa dia perjuangkan demi putrinya, dan ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Meskipun Luan sedikit penyendiri, dia adalah orang yang menarik. Dia bukan hanya penyendiri, tapi dia juga sangat kuat. Mungkin itu terkait dengan masalah lain yang dia datangi hari ini. Setelah sekian lama, jamuan makan sudah setengah jalan. Semua orang menjadi akrab satu sama lain, dan banyak orang mengobrol satu sama lain. Pada saat ini, presiden kamar dagang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada semua orang, semuanya, Tuan Muda keempat ingin mengatakan sesuatu. Mendengar suara presiden, seluruh ruang perjamuan langsung menjadi sunyi. Semua orang memandang Jiang Ping. Jiang Ping berdiri lagi dan berkata, seperti ini. Hari ini, selain berterima kasih kepada semua orang yang telah bekerja sama dengan kamar dagang, saya sebenarnya datang ke sini untuk masalah lain. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kamar dagang, tapi ada hubungannya dengan klan Jiang. Ada hubungannya dengan klan Jiang. Semua orang tercengang dan mendengarkan dengan lebih penuh perhatian. Semua orang tahu bahwa kita sekarang berada dalam masa perang dengan sungai bintang surgawi. Kita telah melalui dua pertempuran skala besar, dan kita juga telah menderita banyak korban. Jiang Ping memandang semua orang dan berkata, perang adalah masalah seluruh rasroh. Kebanyakan orang berpartisipasi di dalamnya, dan hanya sedikit orang yang tidak. Semua orang di sini adalah bagian dari kelompok kecil ini. Mendengar Jiang Ping menyebutkan perang, semua orang yang hadir terkejut. Itu benar. Sebelum perang dimulai, berbagai klan telah bersatu untuk memobilisasi dan ingin semua penggarap alam surga untuk berpartisipasi. Namun kenyataannya, hanya dua pertiga dari masyarakat yang berpartisipasi, dan sekitar sepertiga dari masyarakat tidak berpartisipasi. Tidak diragukan lagi, semua orang yang hadir adalah bagian dari sepertiga ini. Ketika mereka mendengar Jiang Ping menyebutkan masalah ini, mereka langsung mengerutkan kening. Mereka tidak ingin berpartisipasi, tetapi Jiang Ping harus menyebutkan masalah ini. Bagaimana mereka bisa bahagia? Apalagi dengan menyebutkan hal tersebut kali ini, apa yang diucapkannya selanjutnya pasti tidak ada hubungannya dengan perang. Dia bahkan mungkin ingin mereka bergabung dengan tentara. Namun, Jiang Ping tersenyum dan berkata, semuanya, jangan salah paham. Saya jelas tidak berniat meminta semua orang untuk bergabung dengan tentara. Mendengar Jiang Ping mengatakan ini, ekspresi semua orang meredah. Jika tidak, meskipun mereka harus memutuskan kerjasama dengan kamar dagang, mereka tidak akan berpartisipasi. Alasan mengapa saya mengatakan masalah ini ada hubungannya dengan klan Jiang sebenarnya karena klan Jiang ingin merekrut lebih banyak pembantu eksternal. Jiang Ping berkata, klan Jiang bertempur di garis depan, jadi akan ada kekosongan internal. Ada banyak hal yang kita tidak punya cukup tenaga. Oleh karena itu, kami ingin merekrut beberapa orang yang dapat dipercaya dari luar untuk bekerja di klan Jiang. Saya berjanji bahwa saya pasti tidak akan membiarkan Anda berpartisipasi dalam perang. Apa yang Anda lakukan adalah urusan klan Jiang sendiri, dan imbalannya akan sangat besar. Selain itu, mulai sekarang, kami juga akan memperlakukan Anda sebagai anggota klan Jiang. Meskipun garis keturunannya berbeda, selama Anda dalam masalah, itu akan menjadi masalah klan Jiang. Setelah Jiang Ping selesai berbicara, semua orang yang hadir saling memandang. Jika mereka bisa sepenuhnya mengandalkan pahak klan Jiang, tentu saja itu akan menjadi hal yang baik, tapi sekarang adalah masa perang, dan kemungkinan besar hal baik akan berubah menjadi buruk. Mereka bukan anak-anak berusia tiga tahun. Jika Jiang Ping mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka berpartisipasi dalam perang, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Begitu mereka bergabung dengan klan Jiang, mereka harus mematuhi peraturan klan Jiang, dan bahkan mungkin diawasi oleh klan Jiang. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan bisa bertindak sendiri, dan bahkan jika mereka ingin pergi, mungkin sudah terlambat. Saya tahu banyak dari Anda di sini memiliki konflik dengan klan lain, dan banyak dari Anda memiliki musuh. Namun, selama Anda bergabung dengan klan Jiang, klan Jiang akan membantu Anda memikul hal-hal ini. Tidak perlu menyembunyikan dan menyembunyikan identitasmu, kata Jiang Ping. Selama kamu bergabung, klan Jiang akan segera mengirimimu hadiah yang murah hati. Klan lain juga merekrut talenta, tetapi tidak semua klan memiliki ketulusan seperti ini. 3762 Kata-kata Jiang Ping tidak terduga oleh semua orang yang hadir, belum lagi Luan. Belum lagi Luan, bahkan wakil pengawas Jiangmu pun tidak mengetahui masalah ini. Dia belum menerima informasi apapun sebelumnya. Namun, memang benar banyak klan yang merekrut ahli tingkat surga dari dunia luar. Bagaimanapun, orang-orang akan mati dalam perang. Jika terlalu banyak orang yang meninggal, kekuatan klan akan menurun. Saat itu, banyak kejadian tak terduga yang bisa terjadi. Oleh karena itu, mereka harus merekrut talenta dari dunia luar. Bahkan jika mereka tidak membutuhkan orang-orang ini untuk berpartisipasi dalam perang, itu akan baik-baik saja selama mereka dapat mempertahankan status klan dalam rasroh. Kata-kata Jiang Ping sangat tulus, tetapi masalahnya adalah kata-kata kosong tanpa bukti. Tidak ada seorang pun yang bergabung dengan pasukan klan Jiang. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana janji klan Jiang akan dipenuhi pada akhirnya. Beberapa klan berbicara dengan sangat baik pada awalnya, tetapi kenyataannya, mereka melakukan hal lain. Orang-orang di ruang perjamuan hanya berinteraksi lama dengan kamar dagang. Mereka pada dasarnya tidak banyak berinteraksi dengan klan Jiang. Suasana di ruang perjamuan menjadi sunyi dan hening. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara. Namun, menghadapi situasi seperti itu, Jiang Ping tidak merasa canggung. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, semuanya, tidak perlu terburu-buru menjawab. Saya hanya mewakili klan Jiang untuk mengangkat masalah ini. Adapun apakah Anda ingin bergabung atau tidak, itu terserah Anda. Semua orang di sini dapat dipercaya. Selama Anda ingin bergabung dengan klan Jiang, Anda dapat melakukannya kapan saja. Setelah jamuan makan, semua orang dapat kembali dan memikirkannya. Klan Jiang menyambut Anda kapan saja. Mendengar Jiang Ping berkata bahwa tidak perlu menjawab hari ini, orang-orang ini akhirnya santai. Kalau tidak, menurut mereka, tujuan perjamuan ini tidak murni sejak awal. Bahkan bisa jadi itu adalah jebakan. Karena tidak perlu dijawab, suasana berangsur-angsur menjadi hidup kembali. Namun, banyak orang yang mengobrol dan tertawa di permukaan, membicarakan hal-hal yang tidak berarti. Namun, mereka berkomunikasi secara diam-diam, menggunakan akal ilahi untuk menanyakan pendapat satu sama lain. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Luan. Saudara Chu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin bergabung? Luan sedikit mengernyit dan menoleh ke samping. Orang yang berbicara tidak lain adalah Liu Tianen, yang dia temui delapan hari lalu. Luan tidak menyangka Liu Tianen akan tiba-tiba berbicara dengannya. Dia tidak mau memperhatikannya, lagi pula, orang ini mungkin adalah agen intelijen kamar dagang. Tetapi jika dia tidak merespons, itu akan terasa lebih aneh lagi. Jadi, dia dengan ringan menjawab dengan transmisi suara indra spiritual, saya tidak tertarik. Mendengar jawaban Luan, Liu Tianen jelas tercengang. Dia mengira Luan mungkin tidak ingin bergabung, tapi dia tidak menyangka Luan akan menolaknya begitu saja. Dia bertanya, mengapa? Saya terbiasa sendirian, dan saya tidak suka dikendalikan oleh orang lain, kata Luan, lagi pula, saya memiliki konflik dengan Jiang Xin. Bukankah saya akan mendapat masalah jika saya pergi? Mendengar jawaban Luan, Liu Tianen jelas terkejut, tapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Luan sangat masuk akal. Dia baru saja bertengkar dengan putri Jiang Ping. Bagaimana dia masih bisa bergabung dengan keluarga Jiang? Bukankah itu akan menimbulkan masalah? Kenapa? Apakah kamu ingin bergabung? Luan bertanya. Saya juga ragu-ragu. Liu Tianen sakit kepala. Dia berkata, setelah melakukan misi selama bertahun-tahun, saya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Sekali orang barbar yang menganggur seperti kita bergabung dengan sebuah klan, kita mungkin tidak dapat beradaptasi. Namun, sumber daya klan bukanlah sesuatu yang bisa kita miliki. Terlebih lagi, begitu kita bergabung, kita akan mempunyai kesempatan untuk memasuki planet yang lebih dekat dengan inti bumi. Ini kemungkinan besar akan meningkatkan kekuatan kita. Mendengar jawaban Liu Tianen, Luan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia akan membiarkan Liu Tianen memikirkannya karena dia tidak bisa memberikan saran apapun. Setelah Jiangping selesai berbicara, perjamuan tidak berlangsung lama dan segera berakhir. Di jamuan makan, tidak ada yang setuju untuk bergabung dengan keluarga Jiang. Sebaliknya, mereka semua ingin kembali dan perlahan mengamati serta memikirkannya, mempertimbangkan pro dan kontra. Jiangping tidak terburu-buru. Dia membiarkan beberapa manajer mengantar para tamu keluar sementara dia pergi untuk berbicara dengan presiden kamar dagang. Manajer meninggalkan ruang perjamuan untuk mengantar para tamu keluar. Luan secara alami juga keluar dari ruang perjamuan. Setelah meninggalkan kamar dagang, Luan mengucapkan selamat tinggal kepada para manajer dan terbang ke luar kota. Susunan teleportasinya berada di luar kota. Secara alami, pertama-tama dia akan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke planet tak berpenghuni tempat dia tinggal. Kemudian, dia akan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke sungai bintang surgawi. Namun, saat Luan sedang terbang di tengah jalan, dia tiba-tiba merasakan aura di belakangnya, menyebabkan dia mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus terbang ke depan hingga mencapai hutan belantara di luar kota. Dia menemukan ruang terbuka dan terbang ke bawah. Ketika Luan jatuh ke tanah, aura di belakangnya meningkat kecepatannya dan mengejar Luan. Luan tidak pergi. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke belakang. Bang! Bumi bergetar. Sesosok berdiri di depan Luan, kurang dari 20 kaki jauhnya. Itu tidak lain adalah putri Jiangping, Jiang Xin. Jiang Xin juga berada di tingkat surga. Namun, tingkat kultifasinya tidak setinggi Luan. Tidak ada orang lain di belakang Jiang Xin. Dia sendirian. Jiang Xin mengikutinya sepanjang jalan dan tidak berniat bersembunyi. Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, mengapa Nona Jiang mengikutiku? Bahkan tidak ada jalan di sini. Apa yang membuatmu berpikir aku mengikutimu? Jiang Xin bertanya. Luan semakin mengernyit. Dia tidak ingin berdebat dengan wanita ini. Selain itu, dia tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan wanita manapun, apakah dia berasal dari sungai bintang surgawi atau rasroh. Meskipun itu hanya angan-angannya sendiri, Luan tidak ingin mendapat kesempatan untuk terlibat. Terlebih lagi, dengan status Jiang Xin dan kepribadiannya yang ceroboh, Luan tidak percaya bahwa dia akan mengetahui rahasia inti klan. Luan tidak peduli lagi. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Saya belum selesai berbicara. Apa yang membuatmu berpikir kamu boleh pergi? Jiang Xin segera menghentikannya. Luan berhenti. Dia berbalik dan menatap Jiang Xin. Dia berkata dengan dingin, Apa yang kamu inginkan? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan bilang padaku bahwa anggota klan Jiang bahkan tidak berani berbicara. Anda, Jiang Xin sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Dengan emosinya, bagaimana dia bisa mentolerir hal ini? Dia segera melayangkan pukulan ke dada Luan. Tingkat kultifasinya lebih rendah dari Luan. Bahkan jika dia mengaktifkan alam dewa iblis, dia tidak akan mampu mengejar tingkat kultifasi Luan. Bagaimana Luan bisa terkena pukulan ini? Luan mengangkat tangan kanannya dan meraih pergelangan tangannya sendirian. Pada saat yang sama, dia menggunakan lengan kanannya untuk menarik ke belakang. Dia dengan paksa menarik Jiang Xin ke kanannya, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Pada saat yang sama, dia meraih tangan kanannya dan menguncinya di belakang punggungnya. Dengan tarikan sederhana, dia mengunci Jiang Xin dari belakang. Jiang Xin membungkukan tubuhnya dengan punggung menghadap Luan. Dia tidak bisa menolak. Aduh! Jiang Xin langsung berteriak. Cengkeraman Luan di pergelangan tangannya memang sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa lengannya terkunci di belakang punggungnya, seluruh lengannya merasakan sakit yang tak tertahankan. Luan tidak ingin terlibat dengannya. Dia segera melepaskannya dan berkata dengan dingin, Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah anggota klan Jiang. Jangan memprovokasi aku. Anda, Jiang Xin belum pernah ditegur seperti ini sebelumnya. Bahkan orang tuanya pun tidak pernah memarahinya seperti ini. Dia sangat marah hingga dia menendang Luan lagi. Namun, kaki Luan terangkat lebih cepat dari kakinya. Luan tidak mengusirnya. Sebaliknya, dia meletakkan kakinya di jalur kaki Jiang Xin yang terangkat, menyebabkan betis Jiang Xin menendang telapak kakinya dengan keras. Bang! Aduh! Ukulan keras di betisnya menyebabkan seluruh tubuh Jiang Xin lemas. Dia setengah berlutut di tanah dan berjongkok di depan Luan. Aku sudah sangat berbelas kasihan padamu. Luan menatap Jiang Xin yang setengah berlutut dan berkata dengan dingin, jangan menantang kesabaranku. Jika kamu terus mengikutiku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Begitu dia selesai berbicara, Luan tidak lagi memperhatikan wanita itu dan terbang menuju kejauhan. Jiang Xin, yang diancam oleh Luan, tidak mengejarnya kali ini. Ketika Jiang Xin menyadari bahwa dia diancam oleh orang ini, dia menjadi semakin marah. Dia sebenarnya ditakuti oleh orang ini. Setelah rasa sakit di kakinya sedikit meredah, Jiang Xin berdiri dari tanah. Dia sangat marah hingga dia menendang tanah dengan keras, menyebabkan tumpukan batu beterbangan. Gemuruh. Berengsek. Chu Xin ini pantas mati. Jiang Xin sangat ingin membunuhnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus membuat orang ini membayar harganya. Luan sudah lama pergi. Jiang Xin tidak bisa menyusulnya. Dia segera terbang menuju kota, bersiap untuk terbang kembali ke kamar dagang untuk mencari ayahnya. Apapun yang terjadi, dia harus membuat ayahnya membela dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti menimbulkan masalah. 3.763 Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Ruang beriak, dan sosok Luan muncul. Setelah beberapa putaran, Luan muncul di kamar kerja Fuyu. Merasakan kedatangan Luan, Fuyu segera muncul di kamar kerjanya. Bagi Fuyu, meskipun Luan bukan suaminya, status Luan sangat penting. Dia setara dengan anggota Rasroh yang benar-benar bisa dipercaya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Bahkan jika dia tidak bertemu dengan Luan, dia akan menyerahkannya kepada Fuyu ini untuk dikelola. Tentu saja, karena Luan adalah suaminya, dia akan bertanggung jawab. Bagaimana itu? Fuyu bertanya. Luan memandang istrinya dan menceritakan apa yang terjadi di pesta itu. Ketika Fuyu mendengar Luan berkata bahwa klan Jiang akan merekrut bakat dari luar, ada perubahan yang jelas di matanya. Tidak ada keraguan bahwa bergabung dengan klan Jiang akan bermanfaat untuk mengumpulkan intelijen. Namun, ketika Luan memberitahunya tentang konfliknya dengan Jiang Xin, Fuyu juga menyadari bahwa masalah ini menjadi rumit. Namun, komplikasi ini mungkin bukan hal yang buruk. Dengan kata lain, ini mungkin merupakan hal yang baik. Fuyu masih memiliki hal-hal penting yang harus diatur dan tidak bisa lama-lama menemani Luan. Dia berkata, Suamiku, kembalilah dan beritahu Liu Yi untuk memberikan ide. Luan sedikit terkejut, tapi dia bisa melihat Fuyu sedang sibuk. Dia tidak bisa mengganggu pekerjaan istrinya, jadi dia mengganggu dan berkata, Oke. Fuyu menggunakan air surgawi untuk menghapus riasan Luan dan menghilang. Luan tidak tinggal lama. Dia mengganti pakaiannya dan segera pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, markas besar aliansi tripartit. Ruang beriak, dan Luan muncul di kantor. Ada orang lain di kantor. Ketika mereka melihat Luan, mereka semua membungkuk dan memberi salam, pemimpin aliansi. Semua orang bijaksana dan pergi karena itu tidak terlalu penting. Hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa. Luan menggunakan kekuatannya untuk menyegel seluruh kantor. Dengan cara ini, dia dapat memastikan bahwa tidak ada penggarap alam surga yang dapat memasuki kantor dengan persepsi mereka. Bahkan jika mereka mencobanya, Luan akan segera menemukannya. Tentu saja, para penggarap rilem Raja Surgawi adalah pengecualian. Namun, Luan percaya bahwa guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci Yan Xing tidak akan melakukan hal seperti itu. Jika mereka bertiga benar-benar ingin menyakitinya, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya dan ketujuh wanita itu. Setelah menyegel ruangan, Luan memberitahu Liu Yi semua yang terjadi hari ini. Dia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, termasuk detail yang dia amati selama jamuan makan. Karena Fuyu sangat sibuk, Luan tidak punya waktu untuk membicarakannya. Ada beberapa detail yang bahkan Fuyu tidak mengetahuinya. Dari jamuan makan hingga meninggalkan spirit galaksi, Liu Yi mendengarkan pengalaman suaminya. Dia mengerutkan kening dan merenung dengan serius. Melihat istrinya seperti ini, Luan sedikit khawatir. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah aku bertindak berlebihan? Apakah aku membuat hubungan dengan klan Jiang menjadi terlalu tegang? Itu benar. Inilah yang paling membuatnya khawatir. Jika dia mempertahankan kepribadian yang galak dan dingin serta menyebabkan konflik dengan Jiang Xin, hal itu bisa menyebabkan kegagalan kerja sama dengan kamar dagang. Jika itu benar-benar masalahnya, itu sama dengan klan Fu yang membantunya menghubungi Jiang Mu dan mengirimnya ke kamar dagang klan Jiang secara gratis. Semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Mempertahankan kepribadian yang galak selama latihan dan mempertahankan kepribadian yang galak di kehidupan nyata adalah dua hal yang sangat berbeda. Luan sangat khawatir dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Setelah mendengar pertanyaan Luan, Liu Yi memandang suaminya, mengerutkan kening, dan berkata dengan serius, suamiku melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu tidak berlebihan. Jika orang-orang klan Jiang pintar, ini mungkin bukan hal yang buruk. Ini mungkin hal yang baik. Hal yang bagus. Luan jelas-jelas bingung. Dia tidak berpikir ini bisa menjadi hal yang baik. Dia bertanya, apa maksudmu? Suamiku menyinggung Jiang Xin, tapi dia mungkin tidak menyinggung klan Jiang. Liu Yi berkata dengan serius, saya juga belajar dari suku Ling. Meskipun suku Ling jauh lebih terbuka daripada kita, tidak masuk akal jika seorang ayah hadir dan menyaksikan putrinya bersosialisasi dengan pria lain. Jiang Ping lebih berpikiran terbuka, atau dia melakukannya dengan sengaja. Sengaja, Luan tercengang. Dia bertanya dengan lebih bingung, kenapa? Bukankah kita menggunakan putri kita untuk mencari suami melalui adu tombak di dunia sekuler? Liu Yi berkata, ada dua tujuan dari adu jotos untuk seorang suami. Pertama adalah untuk menemukan pria yang baik untuk putrinya dan menantu yang baik untuk keluarga. Namun, ini hanyalah alasan yang dangkal. Lagi pula, bagaimana karakter seseorang bisa dinilai melalui justing? Seringkali pertengkaran demi suami berakhir tanpa kesimpulan. Tujuan sebenarnya dari adu jotos bagi seorang suami adalah untuk menggunakan anak perempuannya untuk merekrut pria yang baik. Liu Yi berkata, bahkan pahlawan pun memiliki kelemahan terhadap persona wanita cantik. Ada terlalu banyak orang yang rela melewati api dan air demi seorang wanita cantik. Tentu saja, banyak orang akan berpartisipasi dalam pertarungan tombak demi seorang suami. Dengan kata lain, adu jotos untuk suami pada hakikat adalah kegiatan mengumpulkan ahli. Meskipun ada pemenang dan pecundang dalam justing, kamar dagang dapat mengirimkan undangan kepada semua orang yang mereka sukai dan mengundang mereka untuk bergabung dengan kamar dagangnya. Tidak ada cara lain yang lebih efektif dan langsung selain adu tombak untuk suami. Saya khawatir itulah tujuan Jiang Ping. Karena Jiang Xin tampan dan ekstrover, menggunakan kepribadian dan interaksi putrinya untuk membuat orang-orang ini berfantasi dapat sangat meningkatkan peluang mereka untuk memasuki klan Jiang. Liu Yi berkata, mengapa tidak melakukan bisnis seperti ini yang dapat menghasilkan banyak uang tanpa membayar harga? Lu An tersentak, dia tidak pernah menyangka ada begitu banyak trik yang terlibat dalam masalah ini. Hal ini berdampak besar pada laut spiritualnya karena dia tidak pernah mengira seseorang akan melakukan hal seperti itu. Menggunakan anak perempuannya untuk merekrut pria baik, apakah dia masih layak menjadi seorang ayah? Saya pikir ini lebih mungkin terjadi. Liu Yi melanjutkan, jika ini benar-benar masalahnya, saya pikir Jiang Ping akan lebih bersedia untuk mengikat Anda. Setelah mendengar ini, Lu An diliputi keraguan lagi. Dia benar-benar tidak dapat memecahkan masalah seperti itu. Dia bertanya, mengapa demikian? Karena semua orang menginginkan seseorang yang dapat mereka percayai, kata Jiang Ping. Mengingat kepribadian Jiang Xin yang arogan dan lalim, dia pasti akan memberitahu Jiang Ping bahwa kamu menindasnya. Jiang Ping tidak akan marah setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia akan tertarik padamu. Ini cukup menunjukkan bahwa Anda tidak takut pada kekuasaan atau godaan. Pada saat yang sama, Anda memiliki penolakan yang kuat terhadap kekuasaan dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kamu mempunyai keyakinan yang kuat dan tidak akan mudah berhianat. Anda lebih bisa dipercaya. Lu An sedikit bingung. Dia berkata dengan ragu, jadi, mungkin aku malah melakukan sesuatu yang baik. Tentu saja. Liu Yi tersenyum dan berkata, seringkali, Anda harus melakukan hal sebaliknya untuk mencapai efek yang Anda inginkan. Ambil contoh budidaya. Orang harus melalui banyak kesakitan dan penderitaan, dan bahkan melalui ujian kematian, sebelum mereka dapat menerobos dan hidup lebih lama. Hal yang sama terjadi ketika Anda melakukan sesuatu. Anda hanya bisa lebih dekat dengan klan Jiang jika hubungan Anda dengan Jiang Xin tegang. Pembedaan bijala dan pengobatan, serta kesatuan yang berlawanan, merupakan aspek kecerdasan yang sangat penting. Mendengar perkataan istrinya, ekspresi Lu An sudah sedikit lesu. Setelah dua tarikan nafas, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, saya tidak mengerti hal semacam ini. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, kata Liu Yi, lakukan semuanya seperti biasa. Pergi ke kamar dagang saat kamu perlu, dan lihat misi saat kamu perlu. Kadang-kadang, saya juga akan menjalankan satu atau dua misi. Bagaimanapun, klan Fu akan membantu Anda menyelesaikannya, jadi tidak akan menyita banyak waktu Anda. Jika apa yang saya katakan benar, dan Jiangping menggunakan putrinya untuk merekrut orang baik, saya khawatir dia akan segera menghubungi Anda. Namun, sebelum mereka mengambil inisiatif untuk mengikatmu, mereka mungkin menyelidiki latar belakangmu. Liu Yi berkata, ini masalah yang lebih merepotkan. Itu akan tergantung pada apakah pengaturan identitas klan Fu sempurna. Lu An mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana jika mereka bertanya padaku? Mengingat kepribadian suamiku, dia mungkin tidak akan mengatakan apapun. Liu Yi berkata, lagi pula, kamu tidak tertarik untuk bergabung dengan klan Jiang. Selain itu, Jiang Xin telah menyinggung perasaanmu. Kecuali klan Jiang menawarkan kondisi yang sangat baik, kamu tidak dapat bergabung. Lu An tertegun dan berkata, saya harus membuat klan Jiang meminta saya untuk bergabung. Benar, Liu Yi mengangguk ringan dan berkata, jika kamu bergabung begitu saja, Jiangping akan curiga. Anda harus melakukan sesuatu sesuai dengan kinerja Anda saat bergabung. Saya tidak dapat memikirkan secara spesifik, tetapi selama Anda berjanji tidak akan dengan sengaja melakukan perubahan untuk bergabung dengan klan Jiang, kemungkinan Anda bergabung dengan klan Jiang akan sangat tinggi. Imbalan dan kebebasannya bahkan akan lebih tinggi dari yang lain. Lu An menarik nafas dalam-dalam dan berkata, oke, saya mengerti. 3764. Dua hari kemudian, Spirit Galaxy, Planet Mengang, yang juga merupakan planet tempat kamar dagang Jiang berada. Seluruh planet ini milik klan Jiang dan berada dalam lingkup pengaruhnya. Pada saat itu, Lu An muncul lagi di kota dan segera tiba di kamar dagang Jiang. Ada banyak orang yang berdagang di kamar dagang. Segera, Lu An tiba di pintu ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh pedagang yang bekerja sama. Staff di pintu sudah mengingat Lu An, jadi ketika Lu An tiba, dia segera membungkuk dan berkata, Tuan Mudacu. Lu An mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa dan langsung masuk ke kamar. Hanya ada dua orang di ruangan itu. Lu An tidak mengenal satu pun dari mereka, tapi dia pernah melihat mereka di jamuan makan. Mereka berdua memandang Lu An, dan Lu An kembali menatap mereka. Namun, dia tidak menyapa mereka dan langsung berjalan menuju papan buletin. Lu An tidak berbicara, jadi mereka berdua juga tidak berinisiatif untuk mengatakan apapun. Lu An berdiri di depan papan buletin dan melihatnya dengan cermat. Ada beberapa misi baru. Karena dia tidak bisa membuka alam dewa iblis, Lu An tidak ingin memilih misi yang membutuhkan pertarungan. Oleh karena itu, dia dengan cepat memilih dua misi yang membutuhkan material. Setelah memilih, Lu An bersiap untuk pergi. Pada saat itu, seseorang di ruangan itu tiba-tiba bertanya, Saudara Chu, apakah kamu mempunyai misi yang kamu sukai? Lu An menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat orang itu. Alih-alih menjawab, dia malah bertanya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Orang itu tersenyum dan berkata, ini untuk mencegah kita bersaing satu sama lain untuk misi yang sama. Sebagian besar misi di sini tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak seperti kamar dagang planet abadi, setiap misi memerlukan sebuah token. Setelah menerima misi, seseorang harus mengambil token itu dan tidak ada orang lain yang melakukan misi yang sama. Sebagian besar misi di kamar dagang diumumkan dan dapat dilakukan oleh siapa saja, meskipun itu adalah misi untuk membunuh seseorang. Oleh karena itu, memang akan terjadi persaingan ketika banyak orang menjalankan misi yang sama. Kadin tentu senang melihat hal ini karena akan mempercepat penyelesaian misi. Namun, itu bukanlah hal yang baik bagi para pedagang yang bekerja sama. Meskipun itu adalah misi material dan banyak orang menyelesaikannya pada saat yang sama, tetap merupakan hal yang baik bagi kamar dagang untuk mendapatkan lebih banyak material. Namun, jika kamar dagang memperoleh cukup materi, misi tersebut akan dihapus dari papan buletin. Bahkan jika kamar dagang kembali dengan membawa lebih banyak materi, misinya tidak akan selesai, dan tidak akan ada hadiah. Luan memandang orang ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya akan memilih misi materi keempat dan kelima tergantung situasinya. Keduanya melihat ke papan buletin ketika Luan melanjutkan, bagaimana dengan kalian? Luan sudah menyatakan pilihannya. Mustahil baginya untuk tidak mendengarkan mereka berdua. Keduanya tidak ragu-ragu dan menyatakan misi yang mereka pilih. Tak satu pun dari mereka yang sama dengan milik Luan. Luan sebenarnya tidak peduli dengan misi mereka. Dia lebih peduli untuk memberitahu mereka tentang misi yang telah dia pilih. Ini berarti, dia mungkin harus melakukan misinya sendiri. Jika dia tidak melakukan misinya sendiri, begitu kamar dagang jiang benar-benar menyelidikinya dan pergi ke bintang tempat materi itu berada, jika mereka mengetahui bahwa yang melakukan misi itu bukanlah dia melainkan orang lain, segalanya akan menjadi buruk. Sangat buruk, Luan tidak tahu apakah ada mata-mata dari kamar dagang di antara kedua orang ini. Karena itu, dia harus sangat berhati-hati. Luan hanya melakukan percakapan sederhana dengan mereka berdua. Setelah itu, dia bersiap untuk pergi. Namun, saat Luan berjalan keluar pintu, staff di samping tiba-tiba memanggil Luan. Tuan Mudacu, kata staff itu dengan sangat sopan, jika Anda tidak sibuk, Presiden ingin mengundang Anda kemari. Presiden kamar dagang. Luan mengerutkan kening. Dia tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia bertanya dengan dingin, untuk apa? Saya tidak tahu, kata staff itu dengan sopan, tetapi Presiden pasti mempunyai niat baik. Tuan Muda, Anda tidak perlu khawatir. Luan ragu-ragu sejenak sebelum menganggup dan berkata, pimpin jalan. Tolong, kata staff itu. Segera, staff membawa Luan menaiki tangga ke lantai atas kamar dagang, yaitu lantai 4. Mereka berjalan ke ujung koridor panjang sebelum berhenti. Staff itu mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Dia berkata di luar, Presiden, Tuan Mudacu ada di sini. Silakan masuk. Mendengar suara yang datang dari dalam, staff mengulurkan tangan dan membukakan pintu untuk Luan. Ketika Luan masuk, dia melihat Presiden kamar dagang, yang dia temui di jamuan makan, berdiri dan berjalan keluar dari balik meja panjang. Dia tersenyum dan berkata kepada Luan, Tuan Mudacu, ayo, silakan duduk. Presiden sangat antusias. Sebagai cusing, Luan tidak bisa tidak memberikan wajahnya. Dia masuk ke kamar dan duduk di samping. Presiden juga duduk di sana, di samping Luan. Setelah pelayan menyajikan teh untuk mereka berdua, Presiden dan Luan masing-masing menyesap sedikit. Tentu saja, teh ini berbeda dengan teh di planet abadi. Ia masih memiliki kekuatan kematian. Itu adalah masalah yang sangat berbeda. Bagaimana itu? Presiden bertanya sambil tersenyum. Tuan Mudacu, apakah menurut Anda itu bagus? Ia, cusing menganggup dan berkata. Tidak buruk. Meskipun cusing tidak banyak bicara, senyum Presiden menjadi semakin lebar. Dia berkata, Dua hari yang lalu, ketika saya bertemu Tuan Mudacu untuk pertama kalinya di jamuan makan, saya tidak punya waktu untuk berbicara banyak. Presiden, Anda terlalu sopan, kata cusing. Namun, ekspresi dan nadanya menunjukkan bahwa dia tidak ingin mengucapkan kata-kata sopan tersebut. Dia langsung bertanya, Saya heran mengapa Anda memanggil saya ke sini. Mendengar pertanyaan langsung cusing, Presiden sedikit terkejut. Namun, dia semakin tersenyum dan berkata, Seperti ini, Tuan Mudacu juga tahu bahwa Tuan Mudacu keempat klanji yang saat ini sedang merekrut orang-orang yang cakep. Oleh karena itu, saya ingin bertanya apakah Tuan Mudacu bersedia bergabung. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Dia. Cusing mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak bergabung. Jawabannya lugas dan lugas. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jawaban cusing lebih lugas dan tegas dibandingkan mitra bisnis lainnya. Meski presiden sudah siap, dia tetap terkejut. Dia bertanya, Mengapa? Apakah ada sesuatu yang membuat Tuan Mudacu tidak puas? Atau mungkin Tuan Mudacu mempunyai kekhawatiran? Sekalipun kita tidak bekerja sama, kita masih bisa berkembang. Bukan apa-apa, kata cusing. Saya terbiasa sendirian. Saya tidak suka dibatasi oleh orang lain. Saya tidak suka mengikuti aturan klan dan diawasi orang lain setiap hari. Kemitraan bisnis seperti ini sudah menjadi batas saya. Oleh karena itu, saya tidak dapat bekerja sama dengan klan Jiang. Bahkan jika itu adalah klan lainnya. Saat dia mengatakan ini, cusing berhenti sejenak sebelum melanjutkan, juga, kekuatanku rata-rata. Mengapa presiden ingin mengikatku? Ini, pertanyaan tiba-tiba cusing mengejutkan presiden. Dia tertangkap basah. Bagaimanapun, presiden tetaplah presiden. Reaksinya cepat. Dia segera tersenyum dan berkata, klan Jiang bahkan tidak mau menyerah pada bakat. Tuan Mudacu terlalu rendah hati. Meskipun bergabung dengan klan Jiang memang memerlukan beberapa manajemen, itu sudah sangat santai dibandingkan dengan klan lainnya. Selain itu, Tuan Mudacu juga mengetahui bahwa perang telah dimulai. Kedua galaksi berada dalam kekacauan. Meski medan perang saat ini berada di Sungai Bintang Surgawi, entah kapan galaksi kita juga akan menjadi medan perang. Ketika saatnya tiba, demi keamanan, semua orang akan menemukan tempat tinggal. Klan adalah pilihan terbaik. Bergabung lebih awal selalu merupakan hal yang baik. Bagaimana menurutmu? Jika orang-orang Sungai Bintang Surgawi benar-benar menyerang kita, maka kita akan membicarakannya. Cusing berkata, Ketika saatnya tiba, aku boleh bergabung dengan sebuah klan. Aku akan memprioritaskan klan Kang. Saya juga tidak boleh bergabung dengan klan dan bertarung sendirian. Mendengar hal itu, Presiden tercengang. Dia ingin mengikat Luan. Tentu saja, dia tidak bisa menunggu sampai sekarang. Kalau tidak, itu tidak ada artinya. Mengikat tali di Luan bukan untuk perang. Kalau tidak, seperti yang dikatakan Luan, dengan kekuatannya, dia tidak akan banyak berguna dalam perang, apalagi menimbulkan gelombang apapun. Namun, saat Presiden hendak mengatakan sesuatu, Cusing membuka mulutnya lagi dan melanjutkan, juga, Presiden mungkin tidak tahu. Dua hari yang lalu, Jiang Xin dan saya berselisih paham setelah jamuan makan. Menurutku dia bukanlah seseorang yang bisa melepaskan dendam. Saya juga tidak akan membiarkan siapapun menindas saya. Jika dia terus mengganggu ku, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan melakukan sesuatu yang akan membuat semua orang tidak bahagia. Mendengar hal itu, Presiden tercengang. Dia secara alami tahu tentang konflik antara Jiang Xin dan Cusing. Saat itu, dia masih mendiskusikan perjamuan dengan Jiang Ping. Tiba-tiba, Jiang Xin menerobos masuk dengan marah dan meminta Jiang Ping untuk menegakkan keadilan baginya dan membalaskan dendamnya. Jiang Xin terus mengatakan bahwa Cusing menindasnya. Dia membuatnya terdengar seolah-olah Cusing adalah orang yang keji dan tidak bermoral. Namun, Presiden tahu orang seperti apa Jiang Xin itu. Jika Luan benar-benar mempunyai pikiran tidak senonoh, dengan kekuatan Jiang Xin, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana dia bisa kembali dengan selamat? Apalagi konflik terjadi di luar kota. Bagaimana Luan bisa menculik Jiang Xin dari kamar dagang dan membawanya ke luar kota? Karena itu, Jiang Ping berbicara dengan Luan sendirian setelah menghibur putrinya. Dia menyatakan ketertarikannya pada Luan dan memintanya untuk menyelidiki Luan. 3765 Namun, meski kedengarannya mudah untuk diselidiki, sebenarnya hal itu sangat sulit dilakukan. Sungai Star sangat besar, dan Luan adalah seekor serigala yang sendirian. Bagaimana dia bisa mengetahuinya dengan mudah? Setelah dua hari penyelidikan, masih belum ada informasi tentang Luan. Tidak ada hasil sama sekali. Presiden melaporkannya apa adanya, dan ini membuat Jiang Ping semakin bahagia. Kenyataan membuktikan bahwa Fuyu dan Liu Yi terlalu khawatir. Spirit Rache memang memiliki banyak personel kontra-intelijen, tapi tidak seserius yang diperkirakan kedua gadis itu. Ada dua alasan untuk ini. Pertama-tama, astral hanya memiliki sedikit agen intelijen. Tidak mungkin mereka memiliki banyak. Kedua, personel intelijen setiap klan pergi ke Sungai Bintang Surgawi untuk menyelidiki atau bekerja di Sungai Bintang Roh. Sedangkan untuk personel intelijen yang bekerja di Spirit Star River, meski ada beberapa yang menyelidiki personel intelijen di Heavenly Star River, mereka tetap menjadi bagian dari tentara. Ini berarti bahwa terlepas dari apakah itu di Sungai Bintang Surgawi atau Sungai Bintang Roh, selama mereka bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen di Sungai Bintang Surgawi, mereka pasti akan menjadi anggota pasukan Ras Roh. Adapun personel intelijen di Kadin berarti bukan anggota tentara. Oleh karena itu, misi mereka pada dasarnya berbeda. Mereka hanya perlu menyelidiki apakah ada mata-mata dari klan lain di kamar dagang mereka sendiri. Mereka pada dasarnya tidak akan mempertimbangkan jika ada mata-mata dari Sungai Bintang Surgawi. Ini adalah tanggung jawab personel intelijen di Angkatan Darat. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Oleh karena itu, personel intelijen hanya menemukan bahwa tidak ada Cusing di kamar dagang klan lain. Mereka memastikan bahwa Cusing tidak bekerja untuk klan lain. Itu sudah cukup. Meski tidak menemukan apapun, mereka sudah lolos penyelidikan. Kalau tidak, Presiden tidak akan mengundang Luan kemari. Presiden tidak akan mengira bahwa Cusing adalah pengkhianat dari Spirit Raceh. Dia tidak menyangka bahwa orang dari Ras Roh di depannya sebenarnya adalah Luan. Salah satu orang terpenting dalam perang, dan orang yang memulai pertempuran kedua, berada tepat di depannya. Tidak peduli seberapa besar imajinasi yang dimiliki Presiden, dia tidak akan memikirkan hal ini. Jiangping melihat karakter Luan, jadi dia ingin dia mengikat Luan. Tentu saja, dia telah mempertimbangkan masalah Jiangsin. Presiden tersenyum dan berkata, Tuan Mudacu, jangan khawatir. Tuan Muda keempat sudah mengetahui hal ini. Jiangsin tidak akan mempengaruhi keselamatan Tuan Mudacu dan tidak akan mengganggu Tuan Mudacu. Jika Jiangsin benar-benar tidak masuk akal, Tuan Muda keempat dan saya akan berdiri di sisi Tuan Mudacu. Kami tidak akan membiarkan Tuan Mudacu dianiaya. Mendengar perkataan Presiden, hati Luan bergetar. Cukup benar. Sikap Jiangping persis sama dengan apa yang dikatakan Liu Yi. Fuyu pasti sudah memikirkan hal ini juga, jadi dia berkata itu mungkin bukan hal yang buruk. Tapi, Luan merasa dia tidak bisa menyetujuinya secepat itu. Kalau tidak, perubahannya akan terlalu cepat. Setelah berpikir sejenak, suara Luan masih dingin saat dia berkata, Maaf, aku masih terbiasa sendirian, dan aku tidak suka diawasi. Kalau Presiden ada urusan kenapa tidak keluarkan misi saja. Jika saya ingin melakukannya, saya bisa menerimanya saja. Tidak masalah apakah saya bergabung dengan keluarga Jiang atau tidak. Kata-kata Luan tegas. Tidak hanya itu, saat Presiden hendak mengatakan sesuatu, Luan berdiri dan berkata, Saya masih ada yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Luan bangun jelas di luar dugaan Jiangping. Namun, karena Luan sudah bangun, mustahil memaksanya untuk tetap tinggal. Jika tidak, hal itu mungkin menjadi bumerang. Oleh karena itu, Presiden hanya dapat bangkit dan berkata, Saya harap Tuan Mudacu akan mempertimbangkannya. Bergabung dengan grup Jiang jelas merupakan pilihan yang baik. Mem, Luan menjawab dengan sederhana. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Selamat tinggal. Selamat tinggal. Luan keluar dari kantor Presiden dan dengan cepat menghilang dari kota. Hanya Presiden yang tersisa di ruangan besar itu, dan dia duduk tanpa daya. Penolakan Cusing sesuai dengan harapannya. Jika Cusing menyetujuinya dengan mudah, itu tidak terduga. Namun, meski dia sudah memperkirakan situasinya, hasilnya masih agak sulit diterima. Tampaknya sangat sulit untuk membuat Cusing bergabung dengan grup Jiang. Namun, semakin sulit, semakin berarti bahwa nilai orang tersebut sangat dapat dipercaya setelah diikat. Banyak misi yang tidak dapat dilakukan oleh grup Jiang secara pribadi dapat diserahkan kepada orang-orang seperti Cusing. Jika mereka berhasil, itu akan menjadi keuntungan bagi grup Jiang. Jika gagal, grup Jiang dapat memutuskan semua hubungan dengan mereka. Dan ini juga alasan mengapa Jiang Ping ingin Luan bergabung dengan grup Jiang. Bahkan ini agak mendesak. Sekarang, semua klan sudah siap untuk mengambil tindakan, tetapi mereka tidak berani melakukan apapun secara terbuka. Mereka juga tidak berani melakukan apapun, tetapi mereka juga takut kehilangan kesempatan yang diturunkan dari surga dan kesempatan yang tak tertandingi. Peluang besar. Oleh karena itu, mereka terburu-buru merekrut orang-orang yang mampu. Dua kriteria terpenting dalam memilih orang untuk melakukan hal-hal ini adalah alam surga dan dapat dipercaya. Semakin keras kepala seseorang, semakin dapat dipercaya. Luan memenuhi kedua kriteria ini, bahkan lebih dari orang lain di perjamuan itu. Presiden menarik nafas dalam-dalam. Sangat sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Dia perlu mendiskusikan hal ini dengan Tuan Muda keempat dan melihat apakah ada cara lain untuk mengikat Luan, atau untuk membuat kelonggaran dalam hal-hal tertentu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Luan bertemu dengan Fuyu lagi. Setelah mendengar penjelasan Luan tentang perjalanan ini, Fuyu berpikir sejenak dan berkata, aku akan membiarkan Yue Ni mengatur misi untukmu. Itu tidak perlu segera diselesaikan. Lebih baik menunggu beberapa hari. Kamu cukup harus melalui gerakannya. Oke, Luan menganggup dan berkata, dia pasti tidak akan meragukan pengaturan istrinya. Mengenai kerjasama Anda dengan Grup Jiang, itu akan segera terjadi. Fuyu berkata, sepertinya penyelidikan klan roh terhadap sejarah 90 ribu tahun lebih cepat dari yang saya kira, dan lebih mendesak. Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia segera memikirkan sesuatu dan bertanya, maksud Anda, perekrutan talenta Grup Jiang ada hubungannya dengan sejarah 90 ribu tahun? Tapi masalah yang sangat penting, mengapa mereka membiarkan orang luar melakukannya? Saya pikir itu mungkin, dan sangat mungkin terjadi. Fuyu berkata, bahkan di negara sekuler, ada terlalu banyak kekuatan yang membatasi satu sama lain, belum lagi kekuatan sebesar klan roh. Mereka pasti mempunyai banyak koneksi yang tidak kita ketahui. Saya punya beberapa tebakan, tapi butuh waktu lama untuk menjelaskan semuanya. Luan menganggup. Dia tahu banyak hal yang sulit dijelaskan, dan dia tidak perlu tahu terlalu banyak. Dia hanya perlu mengikuti instruksi istrinya. Bahkan jika dia ingin tahu, dia bisa kembali dan bertanya pada Liu Yi. Bagaimanapun, Liu Yi sangat bebas, dan Fuyu terlalu sibuk. Namun, suamiku, jangan menganggap ini tugas yang mudah. Fuyu memandang Luan dan berkata dengan lembut, kecuali grup Jiang sedang terburu-buru, Anda tidak akan segera menjalankan misi yang berkaitan dengan sejarah 90 ribu tahun setelah bergabung dengan grup Jiang. Mereka pasti akan terus mengamati Anda dan bahkan membiarkan Anda menjalankan beberapa misi bersama orang lain. Selama proses tersebut, mereka akan mengamati setiap gerakan Anda untuk melihat apakah ada masalah. Hanya ketika kepercayaan mereka kepada Anda terakumulasi sedikit demi sedikit barulah mereka mengizinkan Anda berpartisipasi dalam sejarah 90 ribu tahun. Mendengar perkataan istrinya, Luan mengangguk lagi. Sebelum menjalankan misi tersebut, dia tahu bahwa itu bukanlah misi jangka pendek. Sekarang, itu baru permulaan. Mereka masih dalam tahap mencoba melakukan kontak dengan grup Jiang. Mereka belum benar-benar memasuki bagian yang berbahaya. Fuyu membantu Luan menghapus riasan di tubuhnya dan mengganti pakaian Luan. Fuyu menatap wajah Luan yang muncul kembali. Dia masih menyukai wajah ini. Dia berjingkat dan memberinya ciuman. Dicium oleh istrinya tiba-tiba membuat jantung Luan berdebar kencang. Hanya istrinya yang mempunyai kemampuan ini. Orang dan benda lain tidak mempunyai dampak secepat itu. Namun, Fuyu hanya mencium Luan dengan lembut. Dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Melihat suaminya, yang wajahnya tiba-tiba memerah, Fuyu memperlihatkan senyuman yang sangat indah dan berkata, Suamiku, kembalilah. Aku juga harus sibuk. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengganggu istrinya. Dia hanya bisa menganggup dan bersiap mengerahkan kekuatan spasialnya. Namun, pada saat itu, Fuyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Momo-ngomong, tanggal pertarungan antara kamu dan grup Cu seharusnya setengah bulan lagi, tapi waktu pastinya belum diputuskan. Luan tercengang saat mendengar itu. Jantungnya langsung menegang, dan dia bahkan mengerutkan kening. Melihat ekspresi suaminya, Fuyu tahu bahwa kebencian suaminya terhadap keluarga Cu telah mencapai tingkat tertentu. Itu benar, Luan sangat membenci grup Cu. Saat itu, klan Kang lah yang membunuh ibunya. Namun, grup Cu adalah penggagasnya. Selain itu, Cu Li sebenarnya telah mengutuk dan mengganggu kehendak Fuyu selama tahun ketika Fuyu dikurung di gerbang kebangkitan oleh Dewa Surgawi. Tidak peduli apa, dia harus membunuh Cu Li dan menghancurkan grup Cu. 3766. Dua hari kemudian, Luan menuju ke Spirit Galaxy lagi. Kali ini, dia tidak menuju ke Mengang Star, melainkan ke lokasi misi. Luan harus menyelesaikan misinya sebelum dia memiliki alasan untuk pergi ke asosiasi pedagang lagi. Hanya dengan begitu asosiasi pedagang akan percaya padanya dan kemampuannya. Namun, dia tidak perlu menyelesaikan misinya sendiri. Klan Fu pertama-tama akan mengirim orang untuk mencari informasi tentang materi tersebut dan memberitahu Luan tentang lokasi pasti bintang tersebut. Kemudian, Luan akan menuju ke sana untuk mengambil materi. Meskipun bahan-bahan ini langka, itu bukanlah harta karun yang sangat langka. Jika tidak, mereka tidak akan menyebarkan misi tersebut kepada publik. Ada banyak bintang di Spirit Galaxy yang memiliki material seperti itu. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir bahwa Galaxy Roh akan menyelidiki bagaimana Luan akan menyelesaikan misi berdasarkan materi. Menurut informasi klan Fu, Luan langsung berteleportasi ke sebuah bintang di Galaxy Roh. Bintang ini terletak di luar angkasa, dan materialnya juga ditemukan di luar angkasa. Ini berarti bahwa luar angkasa tidak sepenuhnya tidak berharga. Sebaliknya, banyak bahan yang sulit ditemukan. Saat tiba di bintang asing ini, Luan, yang baru saja menerobos ke panggung surga, sudah bisa merasakan aura bintang tersebut. Sekarang, apalagi sekarang, setelah sampai di bintang ini, Luan merasakan aura yang berbeda. Informasi yang diberikan kepadanya oleh klan Fu tidak menentukan lokasi pasti dari materi tersebut. Oleh karena itu, dia harus mencarinya sendiri. Tentu saja, hal ini harus dilakukan oleh semua mitra bisnis saat mencari material. Banyak asosiasi pedagang yang menjual informasi tentang bintang yang mengandung materi tersebut. Namun, bahannya biasanya sangat sedikit. Di sisi lain, bintang-bintang sangatlah besar. Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Ini juga merupakan alasan utama mengapa bahan-bahannya sangat mahal. Awalnya, Luan ingin mencari tanpa tujuan. Dia bahkan ingin menggali jauh ke dalam tanah dan mencoba peruntungannya. Namun, setelah merasakan auranya, Luan berubah pikiran. Dia pernah menggunakan akal sehatnya untuk menemukan pohon abadi dan kolam abadi. Dia juga merasakan kekosongan inti bintang. Ini membuktikan bahwa indranya sangat kuat. Selain itu, dia bisa merasakan banyak hal. Karena dia dapat merasakan aura khusus, Luan mencoba menganalisis dan membedakan kekuatan aura tersebut. Dia kemudian mengikuti kekuatan aura untuk mencari. Membedakan aura adalah tugas yang sangat sulit. Bagaimanapun, aura Luan sangat seragam ke segala arah, dan tidak ada perbedaan. Untungnya, Luan memiliki kemampuan teleportasi spasial. Dia terus-menerus berteleportasi, dan setiap kali dia berpindah sekitar 50 km, dia akan terus-menerus menganalisis kekuatan auranya. Setelah pergi ke lokasi ke-6, Luan akhirnya memastikan arah aura terkuat dan dengan cepat bergerak ke arah itu. Kenyataan membuktikan bahwa persepsi Luan sangat kuat. Meskipun aura khusus pada bintang itu sangat lemah, Luan masih dapat menentukan lokasi spesifiknya. Segera, Luan tiba di tempat di mana auranya paling kuat. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Auranya menyebar dari tanah, yang berarti dia harus memasuki bintang. Ledakan. Luan tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke tanah. Dia tidak menggunakan teleportasi spasial karena dia harus meninggalkan jejak pencariannya pada bintang ini. Bagi Luan, planet bumi bukanlah penghalang sama sekali. Luan menerobos lapisan batu beberapa ratus kaki di sekitarnya, membentuk jalur yang sangat lurus dari atas ke bawah. Benar saja, semakin dalam dia pergi, semakin kuat auranya. Akhirnya, ketika Luan telah menyelam hampir 150 km, aura kuatnya tidak dapat lagi disembunyikan. Energi yang menakutkan telah membentuk angin kencang yang bersiul melalui lapisan batu. Aura yang sangat kuat. Luan selalu berhati-hati, bahkan saat dia terbang, dia terus menyebarkan persepsinya dan dengan paksa menembus tanah untuk menjelajahi situasinya. Namun, kekuatan di kedalaman bumi terlalu kuat, dan bahkan ruang angkasa pun hancur. Bahkan jika dia melepaskan persepsi spasialnya, itu tidak ada gunanya. Luan hanya bisa maju seperti ini. Luan maju sejauh 15 km lagi, dan saat itulah perubahan mendadak terjadi. Karena lapisan batu di atasnya telah dihancurkan oleh Luan, ia tidak dapat menekan aura kuatnya sama sekali. Auranya sepertinya telah menemukan terobosan, dan langsung menembus lapisan terakhir lapisan batuan, menyebabkan suara yang menggemparkan bumi terdengar dari kedalaman bumi. Ledakan. Setelah menembus batas tekanan, aura kuat itu langsung menembus lapisan batu. Aura kekerasan mengalir di sepanjang lorong, dan bahkan melampaui permukaan bumi, bergegas ke langit. Kekuatan aura ini pasti berada pada level alam surga. Untungnya, Luan juga berada di alam surga. Meskipun aura ini kuat, namun tidak pada tingkat yang dapat melukai Luan secara serius. Terlebih lagi, Luan telah lama bersiap dan mengharapkan situasi ini terjadi, jadi dia langsung melintas ke sisi lorong dan menggunakan kekuatan kematian untuk melindungi dirinya sendiri. Luan punya banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri, tapi sekarang di sungai Spirit Star, identitasnya adalah Rasroh, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan kematian. Setelah aura yang telah ditekan di kedalaman bintang dilepaskan, aura tersebut segera menjadi stabil, dan semuanya menjadi tenang. Luan dengan cepat turun sejauh 20 km terakhir, dan matanya langsung terbuka. Sebuah celah sekitar 10 ribu kaki muncul di depannya. Karena Luan melepaskan kekuatan maut, hal itu menyebabkan cahaya berdarah menerangi seluruh ruangan, dan seluruh tempat dipenuhi kabut berdarah. Dalam cahaya berdarah, Luan dapat dengan jelas melihat lingkungan di dalam ruangan. Ini adalah ruang berbentuk bola, dan dinding di segala arah sangat halus, menunjukkan bahwa meskipun auranya kuat, namun tidak tajam. Dan di tengah ruangan, ada biji yang tidak beraturan. Batu ini hanya seukuran telapak tangan, dan memancarkan cahaya yang tidak terlalu terang. Semua aura terpancar dari biji ini, dan biji ini adalah material yang dicari Luan. Karena muncul celah di ruang tersebut, hal itu menyebabkan biji yang seharusnya tersuspensi di tengah menjadi menyimpang. Karena benda itu ada di depannya, Luan tidak membuang waktu. Dia segera terbang ke tengah ruangan dan meraih biji di tangannya. Tiba-tiba, tubuh Luan gemetar. Luan segera berbalik untuk melihat ke belakang, dan di saat yang sama, suara keras terdengar dari tanah. Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan terjadi, dan dinding di belakangnya tiba-tiba terbuka. Dalam kekacauan itu, sosok setinggi hampir 20 ribu kaki menyerang langsung ke arah Luan. Tidak. Bukan hanya satu. Mata Luan menjadi dingin. Sosok setinggi 20 ribu kaki itu tidak diragukan lagi adalah binatang buas, dan di depan binatang buas itu, ada sosok yang tersembunyi di dalam kekacauan, dan itu adalah sosok manusia. Seorang anggota suku roh. Seorang pria dan binatang buas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung menuju ke arah Luan. Tidak hanya itu, anggota suku roh dan binatang buas itu melepaskan aura mereka dengan sekuat tenaga. Auranya sangat kejam, dan ada niat membunuh yang kuat. Jelas sekali mereka ingin membunuh Luan. Merebut. Meskipun Luan tidak tertarik dengan harta karun dunia luar, dia telah mengalami hal seperti itu berkali-kali. Merampas harta karun di tanah tanpa pemilik adalah hal yang sangat umum, dan sangat umum kehilangan nyawa karenanya. Karena itu, melihat pihak lain bergegas ke arahnya, Luan tidak merasakan kebencian apapun di hatinya, hanya niat membunuh. Pihak lain ingin dia mati, jadi dia hanya bisa memperlakukan pihak lain secara setara. Wilayah anggota suku roh sama dengan wilayah Luan. Perbedaannya adalah pihak lain bisa memasuki alam dewa iblis, tapi Luan tidak bisa. Pada saat ini, mata pihak lain benar-benar berwarna merah darah, dan bahkan mata binatang buas itu pun berwarna merah darah. Namun meski begitu, kekuatan binatang buas itu masih kalah dengan Luan. Apakah dia takut? Meskipun Luan sangat berhati-hati, dia tidak takut. Bahkan jika pihak lain bisa menggunakan alam dewa iblis, jika dia tidak bisa mengatasi celah seperti itu, dia tidak hanya akan sangat tidak puas dengan dirinya sendiri, tapi yang lebih penting, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Tanpa menggunakan teleportasi spasial, tidak mungkin dia bisa melarikan diri, dan Luan tidak ingin pergi sama sekali. Jadi dia segera melepaskan auranya, dan sejumlah besar energi kematian melonjak keluar. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang anggota suku roh dan binatang buas itu. Tidak diragukan lagi, target utama Luan adalah anggota suku roh. Melihat pihak lain tidak mundur, dan malah mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, binatang buas itu segera meraung. Pada saat yang sama, anggota suku roh mengumpat dengan dingin, kau mendekati kematian. Manusia dan binatang itu jelas telah bekerja sama berkali-kali, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Anggota suku roh dan binatang buas itu menyerang pada saat yang bersamaan. Segera, satu titik serangan dan serangan area menyerang Luan. Tidak ada titik buta sama sekali. Namun, ini hanyalah apa yang terlihat. Jika anggota suku roh dan binatang buas itu sekuat lawan Luan melawan klan Hachiko, mereka akan mampu menghentikan Luan sepenuhnya. Tapi kekuatan binatang buas itu bahkan tidak sebanding dengan Luan, jadi bagaimana itu bisa menghentikan kemajuan Luan? Ledakan. Luan mengenakan pakaian berwarna merah darah, dan dia langsung menyerang area serangan. Tapi serangan ini bahkan tidak bisa menembus pertahanan pakaian merah darahnya. 3767 Kekuatan Vicious Beast Lebih Rendah Dari Luan Lebih penting lagi, meskipun Vicious Beast memiliki sekitar 20% kekuatan kematian, ia tidak dapat dibandingkan dengan individu spirit race yang memiliki atribut tertinggi. Itu seperti anak kecil di depan seorang guru besar. Di depan atribut pamungkas, kekuatan Vicious Beast tidak ada apa-apanya. Itu tidak berbeda dengan kekuatan biasa. Dengan penekanan kekuatan dan atribut, serangan area of effect dari Vicious Beast tidak dapat menghentikan Luan. Kedua sisi awalnya terpisah kurang dari 1.500 kaki. Setelah Luan menghindari serangan individu spirit race dan dengan paksa melewati serangan Vicious Beast, kedua belah pihak menjadi sangat dekat. Jaraknya kurang dari 3.000 kaki. Hati individu spirit race menegang. Namun, dia tidak berniat mundur. Jika dia takut mati, dia tidak akan melakukan ini. Terlebih lagi, spirit race pandai dalam pertarungan jarak dekat. Semua orang seperti ini, dan individu spirit race ini tidak terkecuali. Karena itu, individu spirit race tidak mundur. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatannya dan memasuki alam dewa iblis. Dia menyerang Luan. Ketika Luan melihat ini, hatinya bergetar. Dia bahkan merasa sangat sedih hingga ingin menangis. Tentu saja, ini bukan karena individu rasroh dapat memasuki alam dewa iblis dan dia tidak bisa. Saat itu, orang dalam kabut hitam telah memintanya berkali-kali untuk tidak bergantung pada alam dewa iblis. Dia sudah melakukannya sejak lama. Jadi, tidak menggunakan alam dewa iblis untuk bertarung bukanlah masalah bagi Luan. Alasan Luan merasa sedih adalah karena individu rasroh telah memilih untuk melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Lawan Luan biasanya langsung lari begitu mereka melihatnya. Mereka akan terus-menerus meningkatkan jarak di antara mereka dan menggunakan serangan jarak jauh untuk menyerangnya. Dia harus mengeluarkan banyak upaya untuk mengejar mereka dan memaksakan pertarungan jarak dekat. Sekarang setelah langkah tersulit ini diambil, Luan langsung merasa bahwa pertempuran ini jauh lebih mudah. Ini adalah pertarungan normal, perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Seratus kaki. Seratus kaki. Sepuluh kaki. Dalam sekejap, keduanya saling mendekat. Aura individu spirit Rache sangat kuat. Kekuatan kekerasannya membawa aura yang tajam dan kuat. Selain itu, setelah mengaktifkan alam dewa iblis, kekuatannya telah melampaui kekuatan Luan. Individu rasroh yang mengenakan pakaian berwarna merah darah langsung menyapukan kakinya ke arah wajah Luan. Dia selalu bangga dengan kondisi mentalnya yang kuat, tetapi pemuda di depannya tidak memiliki kondisi mental sama sekali. Dia seperti orang idiot yang bahkan belum memasuki alam dewa iblis. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam satu serangan. Faktanya, astral telah membuka jarak yang cukup jauh antara dirinya dan dewa iblis. Luan hanya bisa samar-samar melihat sosok dan tendangan astral, tapi itu sudah cukup bagi Luan. Entah itu lawan yang dia temui dalam perang atau lawan yang dia lawan dengan klan Hachiko, perbedaan kekuatan di antara mereka jauh lebih besar daripada yang dia hadapi sekarang, jadi Luan tidak panik sama sekali. Adapun konsepnya. Meskipun tampaknya Luan tidak memiliki konsep dan konsep pihak lain sangat mengintimidasi, kenyataannya, di mata gelap Luan, pihak lain seperti orang kekanak-kanakan yang terus-menerus membuat keributan. Suara mendesing. Luan sedikit membungkupkan tubuhnya dan langsung menghindari tendangan yang mengarah ke kepalanya. Kedua belah pihak saling berhadapan. Ketika astral melihat tendangan cepatnya telah berhasil dihindari, dia terkejut, tapi bukan berarti dia tidak memiliki rencana cadangan. Kakinya yang lain langsung mengarah ke dada Luan. Tubuh Luan yang sedikit diturunkan bergerak ke samping dan segera menghindari tendangan tersebut. Pakaian astral yang berwarna merah darah bahkan melewati pakaian merah darah Luan. Setelah dua tendangan, giliran Luan yang menyerang. Kedua belah pihak saling berhadapan. Karena Luan telah menghindar, kedua belah pihak seharusnya saling merindukan, tetapi dengan jarak yang begitu dekat, bagaimana mungkin Luan tidak menyerang. Luan telah mengangkat tangannya dan menghadapi tendangan astral. Memanfaatkan celah astral, tinju kirinya langsung mengarah ke tubuh bagian bawah astral. Bang! Pukulan Luan secara akurat mendarat di tubuh bagian bawah astral. Suara ini disertai dengan suara retakan tulang. Harus diketahui bahwa meskipun kekuatan Luan tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Iblis Astral, kekuatannya dengan tulang naga kekaisaran bahkan berada di atas astral. Lebih penting lagi, kedua belah pihak saling berhadapan dengan momentum yang kuat. Pukulan ini memaksa kedua belah pihak untuk berhenti. Dengan kata lain, kekuatan pukulan Luan bukan hanya kekuatannya sendiri, tapi juga momentum kedua belah pihak. Rasa sakit yang tiada taraf. Pukulan ini secara langsung menyebabkan retakan dalam muncul di tubuh bagian bawah astral. Jika dia meninju lagi, tulang tubuh bagian bawah astral akan hancur total. Sayangnya, Luan tidak dapat menggunakan atribut ekstrim lainnya. Kalau tidak, jika dia menggunakan api suci surga ke-9 atau S dalam, pukulan ini akan langsung merenggut nyawa astral. Pakaian astral yang berwarna merah darah telah meledak, dan karena rasa sakit yang tiada taraf, seluruh tubuh astral langsung roboh. Dia langsung jatuh menjadi bola, sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Namun, serangan Luan belum berakhir. Tinju kanannya belum diayunkan. Karena tubuh mereka terhuyung, tangan kanan Luan secara alami tidak dapat mengejar cedera astral tersebut. Namun, kekuatan pukulan ini pasti tidak kalah dengan pukulan sebelumnya. Menghadapi lawan astral yang berhenti, pukulan Luan dapat dengan akurat mengenai rahang bawah astral. Bang! Lawan astral yang lumpuh total tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Segera, pukulan berat Luan mendarat di rahang bawah astral, sekali lagi menghasilkan suara retakan tulang yang menusuk telinga. Pukulan Luan sangat akurat. Dia hanya menyerang rahang bawah astral, menyebabkan rahang bawah astral langsung terkilir. Bahkan bagian penghubung tulangnya pun robek parah. Seluruh sisi wajah astral mengeluarkan banyak darah, seolah-olah rahang bawah astral akan terlepas dari wajahnya. Pukulan keras pada tubuh bagian bawah astral, ditambah dengan pukulan keras pada rahang bawah astral, langsung menyebabkan lawan astral hampir pingsan karena kesakitan. Namun, kekuatan astral ini juga diluar dugaan Luan. Biasanya, setelah menerima dua pukulan berat ini, lawan astral seharusnya pingsan, tapi lawan astral ini tidak. Meskipun matanya jelas-jelas menjadi kabur, dia masih belum pingsan. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa perasaan ketuhanan astral ini jauh lebih kuat dan lebih stabil daripada yang lain di alam yang sama. Kenyataan membuktikan bahwa perasaan ilahi yang kuat telah menyelamatkan nyawa astral ini. Setelah dua pukulan Luan, dia memasuki celah dalam serangannya. Dia perlu menyalurkan energinya untuk menyerang lagi. Meskipun sepertinya seluruh tubuhnya telah berhenti bergerak, sehingga mustahil baginya untuk menolak atau bahkan menggerakkan anggota tubuhnya, dia masih mempunyai dua pilihan. Peledakan diri atau pengorbanan darah Semua orang ingin hidup, bahkan di medan perang. Selain Luan, tidak ada astral yang akan meledak sendiri saat menghadapi klan Hachiko. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak berada di medan perang saat ini. Mereka hanya berebut materi, tidak perlu membuang nyawa mereka. Jubah darah, pengorbanan darah, ledakan, cahaya berdarah tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang kuat dengan paksa mendorong Luan menjauh. Namun, kekuatan jubah darah dan pengorbanan darah sebenarnya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Luan. Dalam keadaan normal, jubah darah dan pengorbanan darah lawan akan melukai Luan dengan parah di tempat dalam jarak sedekat itu dan karena Luan tidak bisa bergerak. Tapi masalahnya adalah energi astral terlalu stagnan. Dia tidak bisa memobilisasi sebagian besar jubah darah dan pengorbanan darah dalam sekejap. Kekuatan jubah darah dan pengorbanan darah bahkan tidak sampai 20% dari kekuatan normalnya. Ia hanya mampu membuat Luan terbang, dan tentu saja, ia juga mampu menerbangkan dirinya sendiri. Inilah yang diinginkan astral. Saat terluka parah, mereka perlu menjaga jarak antara mereka dan lawannya agar memiliki waktu untuk bernapas. Ledakan Setelah dipaksa kembali oleh jubah darah dan pengorbanan darah, Luan tentu saja tidak akan membiarkan lawannya pergi. Dia segera mengejar astral, tapi saat tubuh Luan menyerbu ke depan, bayangan hitam besar muncul di hadapannya. Telapak tangan binatang buas ganas Telapak tangan visius bis ini sangat besar. Ia turun dari langit dan langsung menuju Luan, ingin menghalangi jalan Luan sambil menyerangnya. Meskipun visius bis ini tidak terlalu kuat, tubuh dan tulangnya sangat kokoh. Itu pasti mampu menghalangi jalan Luan. Astral juga memiliki pil yang mirip dengan pil abadi. Kemungkinan astral telah mengeluarkannya dan memakannya. Pil tersebut membutuhkan waktu untuk mulai berlaku. Meskipun tidak secepat pil abadi, mereka pasti tidak bisa ditunda oleh binatang ganas ini. Karena itu, Luan segera menyerang. Dia menamparkan dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, cahaya berdarah besar muncul, membentuk tembok kematian di depannya. Ledakan Alam darah bertabrakan dengan serangan binatang buas. Perbedaan kekuatan dan atribut antara kedua belah pihak menyebabkan telapak tangan visius bis diblokir sepenuhnya. Telapak tangan dan alam kematian bertabrakan, menyebabkan riak darah yang jelas muncul di alam kematian. Itu benar, ini adalah teknik roh. Luan saat ini bukan lagi orang yang sama yang hanya mempelajari lima teknik roh di Istana Laut Dalam. 3768 Seni roh yang dipelajari Luan secara alami diajarkan kepadanya oleh Fuyu. Ada tiga sumber spirit art. Salah satunya adalah kisah lisan para tawanan perang, yang kedua adalah koleksi cincin luar angkasa yang disita dari perang, dan yang ketiga dibeli langsung dari kamar dagang di sungai Spirit Star. Di antaranya, dua yang terakhir adalah yang paling umum. Bagaimanapun, orang-orang dari ras roh sangat religius. Kebanyakan dari mereka lebih memilih mati daripada menyerah dan tidak mau berkata apa-apa. Setelah Luan memasuki alam surgawi, Fuyu memberitahunya rahasia sungai bintang, dan kemudian mengajari Luan beberapa seni roh. Luan jarang menggunakannya, atau lebih tepatnya, dia tidak menggunakannya sama sekali. Ini karena dia ingin menghindari penggunaan kekuatan kematian saat bertanding dengan orang-orang dari galaksinya sendiri. Saat bertarung melawan astral, atribut ultimat yang sama sulit menghasilkan efek yang berbeda, sehingga sulit baginya untuk memberikan kerusakan pada astral. Sekarang, dia hanya bisa menggunakan kekuatan maut, jadi dia tidak punya pilihan lain. Setelah menggunakan dunia kematian untuk memblokir telapak tangan binatang itu, meskipun kekuatan yang dilepaskan membuat Luan kaku dan kecepatannya menurun, perlu diketahui bahwa orang dari Rasroh yang baru saja menggunakan pengorbanan darah jubah darah dan terluka parah melakukannya. Tidak memiliki kekuatan untuk mempercepat dan melarikan diri. Pengorbanan darah jubah darah mengejutkan orang Rasroh itu lagi, dan dia hampir pingsan. Dia baru saja membuka cincin luar angkasa dan menelan ramuan itu. Pada saat ini, Luan telah melintasi dunia kematian dan bergegas menuju Rasroh. Kekuatan pengorbanan darah jubah darah tidaklah besar. Jarak antara kedua sisi kurang dari 2.000 kaki, dan setelah melintasi dunia kematian, jaraknya kurang dari 4.000 kaki. Penglihatan kabur orang Spirit Rache melihat lawannya berlari ke arahnya lagi, dan dia langsung ketakutan. Hanya dalam satu konfrontasi, dia kehilangan semua momentum sebelumnya. Ketajaman matanya menghilang, digantikan oleh kepanikan dan ketakutan. Ini adalah kelemahan sebagian besar Inten. Semuanya memiliki dua sisi. Semakin unik Intennya, semakin kuat pula Inten tersebut jika dihancurkan. Sejauh ini, di antara semua maksud yang telah dilihat Luan, kecuali maksud Fuyu dan Yao, yang paling dia kagumi adalah maksud Bian King Liu. Itu seperti aliran air, meski terlihat tidak kuat, namun juga sangat sulit untuk dihancurkan. Sayangnya, setelah Bian King Liu menyerahkan tubuh manusianya dan menjadi anggota Clan Suanyin, kecepatan kultifasinya menurun drastis dan hampir berhenti. Jika tidak, saat ini, kekuatan Bian King Liu akan mencapai tahap akhir level delapan. Meskipun anggota klan Spirit Rache yang baru saja meminum pil memiliki efek utama yaitu melancarkan pernapasan dan mengurangi rasa sakit, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap. Rasa sakit yang hebat bahkan memaksa Dewa Iblis dari Rasroh untuk mundur, yang berarti kecepatan Rasroh jauh lebih lambat daripada kecepatan Luan. Menghadapi serangan Luan, Spirit Rache langsung merasa putus asa. Dia tidak ingin mati. Dia ingin hidup. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa hanya dengan kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kemampuan lain untuk menghentikan Luan. Oleh karena itu, orang dari Rasroh segera meraung sekuat tenaga, jangan bunuh aku. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Aku akan memberimu materinya. Luan secara alami memahami apa yang dikatakan pihak lain. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang astral yang memohon belas kasihan, dan dia terkejut. Untuk sesaat, Luan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus membunuhnya atau tidak. Waktunya terlalu sedikit. Dia tidak dapat memahaminya. Namun, meski dia tidak bisa memahaminya, Luan tidak berhenti bergegas maju. Dia dengan cepat bergegas ke depan orang Spirit Rache. Setidaknya, dia merasa membunuh orang Spirit Rache tidak salah, karena orang Spirit Rache sudah ingin membunuhnya sejak awal. Jika dia yang kalah, orang dari Rasroh itu mungkin tidak akan setuju bahkan jika dia memohon belas kasihan. Ini karena orang Spirit Rache masih bisa mendapatkan semua yang ada di ring spasial setelah membunuhnya. Oleh karena itu, di mata orang Rasroh, orang Rasroh, yang menyerangnya dengan kecepatan penuh, bahkan tidak membuka mulut untuk bernegosiasi dengannya. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Peledakan diri membutuhkan keberanian. Lingkungan perang memberi orang keberanian untuk menghancurkan diri sendiri. Namun, ini bukanlah perang, dan orang ini tidak ikut serta dalam perang. Dia bukan seorang tentara, jadi dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Sebelum kematian datang, dia tidak memiliki kemampuan untuk secara aktif memilih mati. Sampai mati, dia akan mempertahankan harapan terakhir itu dan kemudian mati dengan harapan terakhir itu. Suara mendesing. Luan langsung muncul di depan orang Spirit Rache. Pada saat ini, orang Spirit Rache buru-buru mengeluarkan sesuatu dari cincin spasial. Itu adalah hal terakhir yang dia miliki untuk menyelamatkan hidupnya. Itu adalah item yang merupakan senjata dan alat pertahanan. Itu seukuran pil. Orang Spirit Rache menahan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya saat dia memegangnya di tangannya. Setelah menghancurkannya, dia membuka telapak tangannya dan menyerang ketika jaraknya kurang dari 300 kaki. Ledakan. Kekuatan dalam jumlah yang sangat besar segera melonjak. Penghalang berwarna merah darah tiba-tiba meletus dan menyelimuti Luan. Mata Luan langsung bergetar. Karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa pada saat orang Rasroh itu menyerang dengan telapak tangannya, ada tanda merah darah yang sangat menyelaukan dan kuat di tengah telapak tangannya. Benar sekali, jejak ini berasal dari benda yang baru saja dihancurkan. Itu menyatu dengan telapak tangan untuk membentuk cetakan khusus. Jejak ini memiliki dua kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan untuk meledakkan penghalang berwarna merah darah, dan yang lainnya adalah kemampuan untuk secara paksa mengeluarkan kekuatan di dalam tubuh pengguna. Di medan perang, ada banyak situasi di mana seseorang masih memiliki banyak kekuatan, tetapi karena ki yang stagnan atau divine sense yang rusak, mereka tidak dapat mengerahkan dan mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya untuk menyerang. Jejak ini dapat secara paksa memobilisasi kekuatan di dalam tubuh penggunanya. Terlepas dari apakah divine sense penggunanya rusak atau ki mereka terhalang, itu bisa menerobos dengan paksa. Melalui rangsangan yang kuat, itu bisa memobilisasi kekuatan di dalam tubuh pengguna dan membentuk bagian penting dari kekuatan penghalang berwarna merah darah. Penghalang berwarna merah darah adalah penghalang yang memiliki kemampuan kontrol dan serangan yang kuat. Itu dengan cepat berkembang dalam jarak 300 kaki. Kecepatannya sangat cepat bahkan Luan tidak punya kesempatan untuk mengelak. Dia segera ditelan dan diselimuti oleh cahaya merah darah. Ledakan. Cahaya merah darah sepenuhnya menyelimuti tempat Luan berada. Energi kuat di dalam penghalang menyerang Luan dari segala arah dengan kuat menekan tubuh Luan. Itu membuat Luan merasa seolah seluruh tubuhnya ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang luar biasa. Namun, ekspresi Luan hanya berubah. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Di dalam cahaya merah darah, dia tidak panik sedikitpun. Jika dia panik bahkan dalam situasi ini, Luan mungkin akan ketakutan setengah mati di masa lalu. Sebelum cahaya merah darah menyelimutinya, Luan segera mengerahkan kekuatan garis keturunannya dan melepaskan sejumlah besar energi kematian keluar. Teknik roh yang dia gunakan juga merupakan sesuatu yang baru saja dia pelajari, namun efeknya sangat mirip dengan salah satu teknik roh yang pertama kali dia pelajari di istana laut dalam teknik setengah roh. Teknik setengah roh bisa dengan kuat mengurangi kekuatan serangan lawan. Satu-satunya batasan adalah bahwa itu hanya dapat digunakan pada kekuatan selain energi kematian. Dengan kata lain, setiap orang memiliki energi kematian, jadi teknik setengah roh tidak berguna. Perlombaan roh juga memiliki teknik roh yang mirip dengan teknik setengah roh, dan Luan saat ini menggunakan teknik ini. Lampu merah darah Luan meledak dengan keras ke arah luar. Setelah bertabrakan dengan penghalang berwarna merah darah, meskipun sepertinya ditelan, teknik roh masih memiliki efek yang besar. Kekuatan penghalang berwarna merah darah melemah, tapi Luan, yang bisa mengabaikan rasa sakit, tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini menyebabkan serangan penghalang berwarna merah darah kehilangan signifikansinya, memungkinkan Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang satu titik. Jika dia ingin mendobrak penghalang, dia harus fokus pada satu titik. Ledakan. Jarak antara keduanya, yang berada tepat di depan Luan, telah diledakan oleh tinju Luan. Bukan hanya karena kekuatan Luan dia mampu menghancurkannya dengan satu pukulan, tapi juga karena kurangnya waktu. Jejak itu membutuhkan waktu untuk memobilisasi energi di tubuhnya, dan serangan telapak tangan ini terlalu cepat, menyebabkan penghalang berwarna merah darah tidak memiliki kekuatan yang cukup. Melihat penghalang itu meledak, itu langsung menjadi pucat, wajahnya pucat. Matanya dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya gemetar hebat. Namun, Luan tidak berhenti sama sekali. Dia menyerang ke depan, melintasi sepuluh kaki terakhir dan langsung menyerang orang Spirit Race. Ah! Jangan bunuh aku! Orang Spirit Race melolong marah saat dia menyerang Luan dengan panik. Menghadapi orang gila yang benar-benar kehilangan ketenangan dan rasionalitasnya, Luan bukanlah ancaman sama sekali. Dia dengan mudah menghindari serangan acak orang Spirit Race. Serangan kekuatan penuh dari orang Spirit Race menciptakan celah besar. Luan dengan akurat menangkap celah pertama dan meninju tepat ke rahang bawah orang Rasroh itu. Ledakan. Rahang bawahnya hancur, dan yang lebih penting, rahang bawahnya dengan paksa terlempar dari kepala orang Spirit Race. Darah segar muncrat, dan pukulan Luan berikutnya mendarat di rahang atas. Kekuatan kematian memasuki tengkorak orang Rasroh melalui celah besar, menyerang organ-organ di dalam tengkorak dengan keras. Organ-organnya terlalu lemah, dan hancur total, berubah menjadi bubur. Orang Spirit Race mati di tempat 3769. Luan mengambil cincin interspatial dari mayat musuh dan memasangkannya di jarinya. Karena dia berasal dari Spirit Race, dia harus mengikuti aturan seorang pedagang tunggal. Mustahil bagi seorang pedagang untuk tidak mengambil cincin interspatial setelah membunuh musuh, jadi dia harus mengambilnya. Setelah membunuh Rasroh, giliran binatang itu. Luan menoleh untuk melihat binatang buas di sampingnya. Binatang buas besar itu sudah gemetar. Sambil melolong, ia segera berbalik dan lari. Tapi binatang itu tidak sekuat Luan, dan dengan tubuh sebesar itu, bagaimana dia bisa berlari cepat? Bagaimana dia bisa lepas dari pandangan Luan? Saat binatang itu berlari, ia memohon belas kasihan pada Luan. Jangan bunuh aku, aku akan mengikutimu. Binatang itu meraung. Di sungai Spirit Star, hampir setiap binatang ingin dikaitkan dengan Spirit Race. Bagaimanapun, Spirit Race adalah penguasa sungai Spirit Star, dan garis keturunan mereka jauh lebih unggul daripada binatang buas. Binatang yang kuat atau istimewa dapat membentuk hubungan dengan anggota Rasroh yang kuat, dan bahkan dengan klan Rasroh yang kuat. Tapi monster yang lebih lemah tanpa karakteristik khusus hanya bisa menjalin hubungan dengan anggota Spirit Race biasa. Meski begitu, sebagian besar binatang tidak dapat menjalin hubungan dengan Rasroh. Anggota Spirit Race tidak akan menjalin hubungan dengan terlalu banyak binatang. Jika tidak, maka akan dianggap merendahkan atau bahkan merosot. Karena itu, sebagian besar anggota Spirit Race bahkan tidak mau menjalin hubungan dengan binatang buas. Luan secara alami mengetahui hal ini, dan dia tidak dapat menjalin hubungan dengan binatang manapun. Binatang buas di depannya pasti sudah mati. Luan dengan mudah mengejar binatang itu dan membunuhnya. Gerakan dan metode Luan sangat santai. Mayat binatang buas itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Seolah-olah Luan dengan santainya sedang mengadakan pertunjukan, dan binatang buas itu bekerja sama dengannya. Binatang buas ini lebih beruntung daripada anggota Rasroh karena ia tidak mati kesakitan. Kekuatan kematian menembus kepala dan lautan kesadarannya, menyebabkannya kehilangan kesadaran dalam sekejap. Bahkan tidak terasa sakit. Gemuruh. Setelah mayat itu jatuh ke tanah, seluruh bintang terdiam. Luan melihat kedua mayat itu dan mengerutkan kening. Namun dia tidak tinggal lama. Dia segera menyiapkan susunan teleportasi dan menghilang dari bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Galaksi surgawi, planet abadi. Luan tidak langsung menuju ke planet Mengang untuk menyerahkan misi ke kamar dagang jiang. Baginya, tidak masalah meskipun misinya berakhir. Dia sama sekali tidak peduli dengan hadiahnya. Dia harus memprioritaskan kepribadiannya sendiri sebelum memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa pergi ke kamar dagang terlalu sering, jadi dia kembali duluan. Setelah bertemu Fuyu dan Liu Yi, Luan kembali ke area bawah tanah di delapan benua kuno untuk bercocok tanam. Setelah berkunjung ke spirit galaksi beberapa kali, rasa hormat awalnya perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mulai berpikir tentang kekuatan di galaksi roh, serta aura semua bintang yang dia datangi, menganalisis perbedaan antara mereka dan sungai bintang surgawi. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Luan menarik napas ringan dan mulai memikirkan sebuah masalah. Masalah yang membuatnya ragu-ragu sebelum membunuh klan spirit Rache. Haruskah dia membunuhnya? Luan selalu menentukan dalam pertempuran. Dia lebih memilih salah daripada ragu. Saat itu, Luan memutuskan untuk membunuhnya dalam sekejap karena pihak lain berniat membunuhnya. Terlebih lagi, Luan tahu banyak alasan untuk membunuhnya. Berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap dirinya sendiri. Jika musuh tidak mati, ada kemungkinan identitasnya akan terbongkar. Begitu sesuatu terjadi, bukan hanya dia, tapi juga Jiangmu dan Fufan. Dampaknya akan lebih besar lagi. Luan tahu bahwa pilihannya benar, dan dia harus mengambil keputusan. Namun, jika musuh tidak ingin membunuhnya, atau jika demikian, dia akan ragu. Musuhnya hanyalah anggota klan spirit Rache yang tidak ikut perang. Dia seperti warga sipil yang berperang di negara sekuler. Klan spirit Rache semacam ini bukanlah ancaman bagi sungai bintang surgawi. Jadi, haruskah dia membunuhnya? Itulah alasan mengapa Luan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah anggota klan spirit Rache yang tidak ikut perang adalah musuhnya atau bukan. Dia bisa menghadapi situasi seperti itu di misi masa depan. Jika dia tidak memikirkannya sekarang, dia akan ragu-ragu di masa depan. Keragu-raguan dalam pertempuran berakibat fatal. Karena itu, dia harus memikirkan masalah ini terlebih dahulu. Dia berpura-pura menjadi dingin dan kejam, tapi dia jelas bukan orang yang suka membunuh. Dari apa yang dia tahu, klan spirit Rache yang tidak berpartisipasi dalam perang tidak bersalah. Namun, ada sesuatu yang memberitahunya bahwa dia harus membunuh mereka. Luan tidak dapat menemukan alasan dari perasaan ini. Itu hanya instingnya saja. Dia tidak bisa berpikir, dan ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk pergi ke markas aliansi tripartit dan meminta Liu Yi menyelesaikan keraguannya. Di ruang bawah tanah, Luan menyuarakan keraguannya. Ketika dia mendengar pertanyaan Luan, Liu Yi terkejut, tapi dia tersenyum. Jadi begitu, Liu Yi tersenyum dan berkata dengan lembut, sepertinya pemikiran suamiku tentang sejarah dan peradaban masih terlalu sedikit. Luan terkejut. Dia tahu bahwa Liu Yi telah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Dia langsung bertanya, apa maksudmu? Liu Yi tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya pada Luan, saya ingin bertanya kepada suami saya, apa saja persyaratan masyarakat suatu negara. Luan terkejut lagi, dia bahkan tidak mengerti pertanyaan Liu Yi. Melihat penampilan suaminya, Liu Yi kembali tersenyum. Dia mengubah pertanyaannya dan berkata, di dunia sekuler, jika saya ingin bergabung dengan suatu negara, kualifikasi apa yang saya perlukan? Ini, petik 2. Luan masih ragu-ragu, tapi dia masih menjawab dengan ragu-ragu, pergi ke negara ini. Liu Yi tersenyum dan berkata, suamiku benar. Tanah adalah salah satu elemen dasar sebuah negara, tapi bukan elemen terpenting. Memang benar, selama Anda pergi ke negara kecil tanpa latar belakang, Anda bisa menjadi warga negara tersebut. Lalu saya akan bertanya dengan cara lain. Bagaimana dengan empat kerajaan besar? Atau, bagaimana dengan empat ras besar dan klan Hachiko? Jika saya ingin menjadi anggota dari kekuatan yang kuat dan mapan ini, kualifikasi apa yang saya perlukan? Luan tercengang saat mendengar ini. Kali ini, dia memikirkannya dengan serius untuk waktu yang lama. Dia dapat memikirkan banyak hal, tetapi dia merasa bahwa hal-hal yang dia pikirkan pada dasarnya berulang-ulang. Dia tidak berbakat seperti istrinya dalam hal ini. Setelah berpikir lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, katakan padaku. Faktanya, hanya ada dua elemen. Liu Yi mengangkat tangannya, mengulurkan dua jari ramping dan indah, dan berkata sambil tersenyum, peradaban dan garis keturunan, keduanya sangat diperlukan. Luan tercengang saat mendengar ini. Ini adalah jawaban yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Sebelum perang dengan binatang aneh, ada manusia yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, ada banyak garis keturunan dari ras yang berbeda. Empat kerajaan besar memiliki garis keturunan mereka sendiri, dan kebanyakan orang juga memiliki garis keturunan dari ras ini. Namun, meskipun Anda memiliki garis keturunan yang sama, Anda belum tentu menjadi anggota kerajaan ini. Ini karena garis keturunan hanyalah kekuatan kohesif material. Jika Anda ingin benar-benar menjadi kekuatan dengan fondasi yang kuat, Anda tidak bisa tidak memiliki kekuatan kohesif spiritual. Dan kekuatan kohesif spiritual adalah sebuah peradaban. Keyakinan dan cita-cita bersama adalah peradaban. Liu Yi berkata, Dengan cara ini, dengan landasan material dari garis keturunan yang sama dan kesatuan peradaban dalam hal ideologi, Anda bisa menjadi sebuah negara dan menjadi kekuatan dengan landasan yang kuat. Izinkan saya memberi Anda contoh sederhana. Jika seseorang dari Semoku mengkhianati Semoku, apakah menurut Anda Semoku akan tetap mengenali orang tersebut sebagai orang dari Semoku? Hal ini jelas mustahil. Ketika seseorang mengkhianati peradaban suatu negara atau klan, dia bukan lagi warga negara atau klan tersebut. Luan menarik nafas dalam-dalam ketika mendengar ini dan mengangguk seolah dia tiba-tiba mengerti. Pantas saja dia merasa memikirkan hal-hal yang berulang-ulang dalam waktu yang lama. Penjelasan istrinya memberinya jawabannya. Namun, Luan sedikit bingung dan bertanya, Tapi, apa hubungannya dengan apakah aku harus membunuh atau tidak? Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Liu Yi berkata, Sekarang Anda tahu bahwa tiga elemen dasar dari suatu kekuatan dengan fondasi yang kuat adalah ruang, garis keturunan, dan peradaban. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, Suamiku, Apakah Anda ingin sepenuhnya memenangkan perang dengan astral ini? Atau bahkan buatlah agar tidak ada lagi perang di masa depan? Apa yang bisa kamu lakukan? Ini, Luan tidak dapat memahaminya lagi. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya, berpikir sejenak, dan mencoba menjawab. Maksudmu, bunuh semua astral? Tentu saja ini cara yang paling efektif dan juga cara yang paling mendasar. Liu Yi berkata sambil tersenyum, Tetapi bagaimana jika kita tidak bisa melakukannya? Luan berpikir keras lagi, tapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya. Melihat penampilan suaminya, Liu Yi tersenyum dan berkata, Izinkan saya memberi Anda petunjuk. Di antara ketiga elemen tersebut, jika Anda tidak dapat membunuh semuanya, itu berarti garis keturunan tidak dapat dihilangkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? 3770. Sekarang Liu Yi telah banyak bicara, jika Luan masih tidak mengatakan apa-apa, dia akan terlalu bodoh. Dia langsung mengerti maksud istrinya. Dia harus memulai dengan tiga elemen ini untuk benar-benar menyelesaikan perang untuk selamanya. Bahkan jika dia tidak membunuh semua orang ras roh, dua elemen lainnya dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Luan segera berkata, entah galaksi roh hancur, atau peradaban ras roh hancur, atau keduanya hancur. Mendengar ini, Liu Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, sebenarnya, hanya dua metode terakhir yang disebutkan suami yang dapat dilakukan. Mendengar perkataan istrinya, Luan benar-benar tercengang. Dia menggaruk kepalanya lagi dan bertanya, mengapa demikian? Tidak bisakah kita menghancurkan spirit galaksi? Luan mengira dia sudah melebih-lebihkan. Lagipula, jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan spirit galaksi, seberapa sulitkah membunuh semua orang spirit race? Tidak, Liu Yi berhenti tersenyum dan menarik napas ringan. Dia menjadi sangat serius ketika berkata, saya baru saja mengatakan bahwa tiga elemen kekuatan yang kuat adalah ruang, garis keturunan, dan peradaban. Namun, yang paling penting adalah peradaban, garis keturunan hanya nomor dua, dan ruang adalah yang terakhir. Faktanya, ruang tidak signifikan dibandingkan dengan dua elemen lainnya dan dapat dihapus dari daftar elemen. Misalnya, jika tanah klan Fu dihancurkan, menurut Anda apakah klan Fu akan hilang? Atau jika wilayah suatu klan dihancurkan, apakah menurut Anda klan tersebut akan hancur? Bahkan seorang anak kecil pun akan memahami hal seperti itu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Benar, hanya garis keturunan dan peradaban yang merupakan elemen yang benar-benar penting. Liu Yi berkata, peradaban lebih penting daripada garis keturunan. Jika tidak, 80 juta tahun yang lalu, banyak binatang buas yang menindas manusia, dan manusia memiliki ras yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa hanya Sengoku yang berhasil? Itu karena Sengoku mempunyai peradaban yang kuat. Peradaban adalah fondasi bagi kebangkitan ras dengan garis keturunan yang besar. Kenyataannya, ada terlalu banyak ras garis keturunan dalam sejarah, namun pada akhirnya, mereka semua tersingkir dan bahkan tidak meninggalkan nama. Dengan kata lain, jika kita ingin menyelesaikan perang dengan galaksi roh untuk selamanya, kita harus menghancurkan salah satu garis keturunan dan peradaban. Jika kita tidak bisa membunuh mereka semua, maka kita harus menghancurkan peradaban mereka. Liu Yi melanjutkan, Suamiku, kamu harus memahami bahwa ras roh adalah peradaban yang benar-benar kuat, dan setiap anggota ras roh memiliki keyakinan yang kuat terhadap peradaban mereka. Dalam hal keyakinan, empat ras besar dulunya setara dengan astral pada masa pemerintahan mereka, tapi sekarang, kita tidak bisa membandingkannya sama sekali. Kekuasaan klan Hachiko telah sangat melemahkan peradaban kita. Ini juga salah satu alasan utama mengapa kita dirugikan dalam perang ini. Selama astral masih memiliki peradabannya, perang mereka dengan kita tidak akan pernah berakhir. Setiap orang bisa menjadi pejuang di medan perang, bahkan jika mereka tidak berpartisipasi saat ini. Ini karena dalam peradaban astral, begitu mereka dirugikan dalam perang, seluruh ras mereka akan meletus dan berpartisipasi dalam perang tersebut. Dengan kata lain, meskipun orang-orang ras roh yang Anda temui belum berpartisipasi dalam perang, mereka pasti akan menjadi pejuang di masa depan. Kecuali kita bisa mencapai kemenangan penuh di tingkat peradaban dan membuat semua astral percaya bahwa peradaban asli mereka adalah sampah dari lubuk hati mereka, atau melupakan sepenuhnya peradaban asli mereka dan mulai percaya pada peradaban alam abadi. Di dengan cara ini, kita bisa memenangkan perang ini tanpa menumpahkan darah setetes pun, dan untuk selamanya. Kekuatan peradaban jauh lebih kuat dari kekuatan realitas. Liu Yi berkata, «Tapi sebelum kita bisa melakukan ini, setiap orang dari ras roh adalah musuh kita. Jadi suamiku, kamu tidak perlu berhati lembut, bunuh saja mereka semua». Mendengar penjelasan istrinya yang panjang lebar dan sabar, Luan sudah duduk di kursi dengan linglung. Setelah sekian lama, Luan akhirnya tenang dan serius mempertimbangkan perkataan istrinya. Meskipun istrinya mengatakannya dengan sangat santai dan sederhana, semakin dia memikirkannya, semakin menakutkan hal itu. Dan, apa yang dikatakan istrinya memang sangat benar. Jika mereka tidak menghancurkan peradaban, akan ada banyak pejuang yang harus dilawan. Meskipun Luan tidak tahu banyak tentang sejarah, dia pernah mendengar tentang sejarah Kerajaan Zie dan Kerajaan Tian Cheng. Faktanya, Kerajaan Zie pernah mengalami sejarah seperti itu. Pernah ada kekuatan yang ingin menyerang Kerajaan Zie secara paksa. Setelah membunuh semua guru surgawi tingkat 6 dan satu guru surgawi tingkat 4, pasukan tersebut seharusnya sudah menduduki negara tersebut dengan kuat. Namun, peradaban Kerajaan Zie tidak mati, dan masyarakatnya memiliki keyakinan yang kuat terhadap peradaban. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, guru surgawi level 6 lainnya muncul dan membunuh penyerang tersebut, memulihkan nama Kerajaan Zie. Hancurkan peradaban. Luan mengerutkan kening. Ini mungkin lebih sulit daripada menghancurkan garis keturunan. Tidak lama kemudian, Liu Yi pergi, meninggalkan Luan sendirian di ruang bawah tanah. Liu Yi sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Selanjutnya, Luan harus memikirkannya secara perlahan dan melihat apakah dia dapat sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Liu Yi. Saat Luan berpikir, Liu Yi datang lagi dan meletakkan beberapa buku di depan Luan. Tanpa kecuali, semua buku ini adalah buku sejarah, dan semuanya adalah hal yang benar-benar terjadi. Luan mengerti maksud istrinya. Pengalaman sejarah tidak mungkin salah, dan ketika dia membuka-buka buku sejarah ini, setiap barisnya mengejutkan. Sejarah membuktikan bahwa memang demikian adanya. Setelah secara paksa menginvasi tanah tersebut dan membantai garis keturunan, pendidikan pun menyusul. Menghentikan paksa pendidikan masa lalu dan secara paksa menanamkan peradaban baru. Dan pembawa peradaban yang paling mendasar adalah kata-kata. Oleh karena itu, setelah menduduki tanah tersebut secara paksa, tugas pertama adalah menghilangkan kata-kata tersebut dan membiarkan masyarakat belajar bahasa baru. Selama kata-kata itu tidak dilanggar, peradaban tidak akan rusak, dan tidak akan berubah. Ketika kata-kata itu terpatahkan, peradaban akan lenyap. Jika peradaban adalah elemen terpenting dari suatu kekuatan yang dahsyat, maka kata-kata adalah elemen terpenting dari sebuah peradaban. Dengan kata lain, jika kata-kata itu dihancurkan, peradaban akan hancur, dan kekuatan yang kuat akan terhapus dari akarnya. Pengalaman sejarah ditulis dengan kata-kata berdarah. Siapapun yang mencoba mengubah kata-katanya berarti mencoba menghancurkan negara. Dalam banyak kasus, hal itu tidak dilakukan dalam satu gerakan, tetapi perlahan-lahan mengubah kata-kata itu sedikit demi sedikit, secara bertahap mengganti kata-kata aslinya dengan kata-kata lain, dan akhirnya melahapnya sepenuhnya. Erosis semacam ini, seperti merebus katak dalam air hangat, adalah hal yang paling menakutkan dan paling sulit untuk dicegah. Untungnya, perkataan semoku telah diturunkan, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Setelah membaca buku-buku sejarah ini, Luan sepenuhnya memahami satu hal, yaitu bahwa Liu Yi sangat kabur dan tidak dengan jelas menyatakan kebenaran mutlak. Bukan hanya tentara saja yang menjadi musuh kita, tapi semua orang yang percaya pada peradaban ini adalah musuh kita. Perang ini dimulai oleh perlombaan Ling melawan Sungai Bintang Surgawi, dan bukan itu yang diinginkan Sungai Bintang Surgawi. Intinya, ini adalah perang antara dua peradaban. Ras Ling ingin peradaban semoku mati, sehingga peradaban semoku tidak punya pilihan lain selain membiarkan peradaban Ras Ling binasa. Setelah menyadari dua hal ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menutup buku di tangannya. Dengan cara ini, dia tidak memiliki tekanan psikologis apapun. Harus dikatakan bahwa pemahaman Liu Yi tentang realitas, sejarah, dan peradaban jauh melebihi pemahamannya. Jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk berpikir, dia mungkin tidak akan mencapai level ini bahkan jika dia berpikir selama 10 tahun. Perkataan Liu Yi menguatkan pemikirannya, sekaligus menyadarkannya akan kehebatan peradaban semoku. Ciri peradaban semoku adalah toleransi, namun ada prasyarat untuk toleransi. Artinya, peradaban semoku harus menjadi arus utama, dan tidak ada peradaban lain yang dapat menantang posisi peradaban semoku. Atas dasar ini, mereka bisa bertoleransi terhadap peradaban lain, bahkan menyerapnya ke dalam peradaban semoku. Namun, peradaban Lingrace tidak toleran. Selama peradaban ini ada, tidak ada peradaban lain yang bisa hidup berdampingan dengannya. Begitu muncul, ia akan hancur. Itu bukan salahnya, jadi Luan tidak ragu untuk membunuh. Setelah menghilangkan keraguan di hatinya, Luan bisa lebih tenang. Dia bersiap untuk pergi ke Mengang dalam 3 hari. Dia secara alami tidak akan menyanyiakan 3 hari ini, dan dia telah berlatih di ruang bawah tanah.